Keluarga Gu dikalahkan Ya Tuhan, apa yang terjadi? Keluarga Gu dikalahkan dalam pertempuran kota Hong. Seluruh pasukan dimusnahkan. Ku dengar leluhur tua keluarga Gu meninggal tadi malam. Keluarga Wang benar-benar tak terhentikan sekarang. Saya mendengar bahwa Wang Chen telah kembali. Sial, Wang Chen benar-benar kembali. Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Wang Chen, dia kembali. Apa yang akan terjadi dengan pavilion pembantaian naga sekarang? Di pagi hari, seluruh medan perang menjadi gempar karena sebuah berita. Selama periode waktu ini, perhatian seluruh medan perang terfokus pada keluarga Wang dan aliansi sembilan kota. Aliansi sembilan kota dan keluarga Gu telah membentuk aliansi. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Semua orang juga sangat jelas bahwa keluarga Gu sedang bersiap untuk mengambil tindakan melawan keluarga Wang. Terlebih lagi, karena partisipasi keluarga Gu, beberapa pengecut yang diintimidasi mulai bergejolak lagi. Namun, tidak ada yang menyangka keluarga Wang akan menekan keluarga Gu dengan cara yang begitu menggelegar. Terlebih lagi, sebelum keluarga Gu dapat menimbulkan keributan, mereka memberikan serangan langsung kepada keluarga Gu. Pukulan ini cukup kejam untuk langsung memusnahkan orang-orang dari keluarga Gu yang datang ke aliansi sembilan kota. Puluhan ahli, ada lusinan ahli yang berdiri di puncak alam matahari murni dan bahkan berkultivasi kembali. Jajaran pemain seperti itu, seberapa kuat, seberapa mewahnya. Namun, semuanya tewas. Ini hanyalah sebuah bencana. Bahkan leluhur tua keluarga Gu telah dipenggal. Darah segar sepertinya mewarnai langit menjadi merah. Memikirkan hal ini, semua orang mau tidak mau menghirup udara dingin. Keluarga Wang sekali lagi menunjukkan kekuatan dominan mereka. Ini keluarga Wang. Memikirkan hal ini, semua orang terkejut. Tentu saja yang paling mengejutkan adalah Wang Chen. Wang Chen, yang menghilang selama lebih dari setengah bulan, sebenarnya telah kembali. Apa arti kembalinya Wang Chen? Ini adalah sesuatu yang jelas bagi semua orang. Paviliun pembantaian naga sepenuhnya terlibat dalam badai ini. Menghadapi rumor yang disebarkan oleh paviliun pembantaian naga, bagaimana Wang Chen melakukan serangan balik. Hal gila apalagi yang akan dilakukan keluarga Wang. Bagaimana tanggapan paviliun pembantaian naga. Terlalu banyak raguan muncul di hati masyarakat. Seluruh medan perang sepertinya diselimuti lapisan hujan berkabut. Bajingan. Saat seluruh medan perang berguncang, di sisi lain, aliansi sembilan kota tertutup awan gelap. Pada saat ini, suasana di kota Sun dari aliansi sembilan kota menyesakan. Orang tua yang memimpin memandang tanpa ekspresi ke semua anggota inti aliansi sembilan kota dan mendengus. Kelanggu terkutup, sekumpulan sampah, semuanya sampah. Aliansi sembilan kota sangat kecewa dengan kegagalan keluarga Gu. Kekalahan keluarga Gu tidak semudah kehilangan sekutu. Kita harus tahu bahwa aliansi sembilan kota telah membayar harga untuk bergandengan tangan dengan keluarga Gu. Setelah pertempuran sebelumnya, kebangkitan keluarga Wang, kota Li dan kota yang jatuh satu demi satu, dan tentara dihancurkan. Hal ini hampir memaksa aliansi sembilan kota menemui jalan buntu. Untuk melawan, agar dapat bertahan hidup, aliansi sembilan kota membayar mahal untuk mengikat sekutu. Keluarga Gu adalah salah satunya. Dengan tambahan keluarga Gu dan kekuatan lainnya, aliansi sembilan kota akhirnya memiliki kesempatan untuk bernafas. Badai baru saja meredah secara bertahap. Saat aliansi sembilan kota bersiap melancarkan serangan balik, masalah terjadi dengan keluarga Gu. Kegagalan kali ini tidak hanya menyebabkan keluarga Gu menderita kerugian besar, tetapi juga bagi aliansi sembilan kota. Nyatanya, baru tadi pagi, beberapa pasukan kecil yang diikat dengan tali memilih mundur karena kabar tersebut. Bisa dikatakan mencabut satu helai rambut akan berdampak pada seluruh tubuh. Kekalahan keluarga Gu membuat situasi yang tadinya berubah menjadi lebih baik setelah mengalami begitu banyak kesulitan sekali lagi menjadi tidak stabil. Bagaimana aliansi sembilan kota bisa berada dalam suasana hati yang baik? Apalagi sekarang mereka telah menerima kabar kembalinya Wang Chen. Apa arti kembalinya Wang Chen bagi keluarga Wang? Semua orang sangat jelas. Kemungkinan besar keluarga Wang akan menghancurkan aliansi sembilan kota sepenuhnya. Keluarga Wang saat ini mungkin memiliki kekuatan untuk melakukannya. Aliansi sembilan kota telah mencapai momen hidup dan mati. Hal ini membuat orang-orang dari aliansi sembilan kota semakin membenci keluarga Gu. Wang Yan telah meninggalkan pavilion pembantayan naga. Namun, di tengah suasana yang menyedihkan tersebut, sebuah kabar mengejutkan datang lagi. Apa? Mendengar berita mendadak ini, semua orang yang hadir langsung membelalak. Apa yang sudah terjadi? Wang Yan telah kembali. Bagaimana mungkin? Seketika, mata semua orang terfokus pada pria parubaya yang berbicara. Wang Yan benar-benar telah kembali. Dia telah diselamatkan dari pavilion pembantayan naga. Merasakan tatapan semua orang, pria parubaya itu berkata dengan wajah pahit. Ini adalah berita yang baru saja dia terima. Wang Yan telah kembali ke keluarga Wang. Pria parubaya itu sangat memahami maksud berita ini. Kembalinya Wang Yan jelas bukan hal yang baik bagi pavilion pembantayan naga dan aliansi sembilan kota. Ini berarti mereka bahkan tidak memiliki harapan terakhir. Sialan, bajingan, apa yang dilakukan pavilion pembantayan naga? Sialan pavilion pembantayan naga, bukankah mereka sangat kuat? Bukankah itu tanah suci? Bagaimana mereka bisa membiarkan keluarga Wang menyelamatkannya? Apakah pavilion pembantayan naga melakukan ini dengan sengaja? Bajingan, apakah otak pavilion pembantayan naga ditendang oleh keledai? Bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Yan melarikan diri? Baiklah, kesalahan mereka membuat Wang Yan bisa diselamatkan. Bukankah seharusnya mereka melakukan sesuatu? Apakah mereka hanya akan menyaksikan Wang Yan kembali ke kota Kian? Sial, apa yang mereka pikirkan? Setelah mendapat konfirmasi, suasana menjadi semakin kacau. Sementara ekspresi semua orang berubah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ini benar-benar gelombang lain yang muncul sebelum gelombang sebelumnya meredah. Berita kegagalan keluarga Gu sudah cukup membuat pusing orang. Sekarang, berita kembalinya Wang Chen telah mengguncang aliansi sembilan kota. Lalu, ada kabar kembalinya Wang Yan. Apa yang sedang terjadi? Pavilion pembantayan naga sebenarnya punya masalah besar. Jika bukan karena mereka khawatir dengan kekuatan pavilion pembantayan naga, orang-orang dari aliansi sembilan kota mungkin benar-benar memiliki keinginan untuk membunuh pavilion pembantayan naga. Mereka tidak dapat mencapai apapun, tetapi mereka pandai merusak sesuatu. Sekelompok orang dari pavilion pembantayan naga sangat menghargai diri mereka sendiri dan menganggap mereka berada di atas orang lain. Karena mentalitas inilah situasinya menjadi seperti itu. Setelah menjadi perempuan jalang, mereka tetap ingin menjalin kesucian. Jika bukan karena pavilion pembantayan naga meremehkan keluarga Wang, jika bukan karena pavilion pembantayan naga menginginkan reputasi itu, apakah akan berakhir seperti ini? Jika pavilion pembantayan naga bergerak, keluarga Wang akan hancur. Mengambil langkah mundur, jika pavilion pembunuh naga benar-benar melakukan apa yang diminta oleh aliansi sembilan kota dan menyerahkan Wang Yan ke aliansi sembilan kota, apakah keluarga Wang ingin membalikkan keadaan? Bermimpilah. Mereka memiliki kartu yang bagus di tangan mereka, tetapi mereka dipukuli sampai seperti ini. Bagaimana mungkin orang-orang dari aliansi sembilan kota tidak dipenuhi dengan kebencian? Kemarahan membara di hati setiap orang. Sekarang, pavilion pembantayan naga sudah di luar kendali. Dengan kembalinya Wang Yan, mari kita lihat bagaimana mereka menghadapi serangan balik Wang Chen. Reputasi. Hancurkan reputasinya. Kali ini, pavilion pembantayan naga masih menginginkan reputasinya. Bermimpilah. Di saat marah, seorang pria parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Huh, sekelompok orang yang keras kepala. Mereka akan menyesalinya. Tanda seru petik dua. Seorang lelaki tua tidak bisa tidak menambahkan. Apa yang dikatakan pavilion pembantayan naga? Di bawah keributan seperti itu, lelaki tua terkemuka itu akhirnya tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya. Pavilion pembantayan naga, mereka bilang mereka akan menangani masalah ini. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Mereka akan menghadapinya. Bagaimana mereka menghadapinya? Orang tua terkemuka itu berteriak dengan ekspresi jelek. Pavilion pembantayan naga, kali ini, benar-benar mengecewakan. Saat itu, bekerja sama dengan pavilion pembantayan naga tampaknya merupakan kesalahan terbesar aliansi sembilan kota. Pavilion pembantayan naga terkutuk. Apa sebenarnya yang mereka pikirkan? Apa sebenarnya yang mereka pikirkan? Mereka juga mengatakan bahwa mereka telah mengirim orang ke aliansi sembilan kota kami. Aliansi sembilan kota akan baik-baik saja. Pria parubaya itu menambahkan. Akan baik-baik saja. He he, mereka sudah mengatakan ini sekali. Tapi sekarang, sekarang, kita dalam bahaya, tapi mereka aman dan sehat. Kata-kata dari pavilion pembantayan naga semakin membuat marah semua orang. Tanpa disadari, keretakan telah terbentuk antara pavilion pembantayan naga dan aliansi sembilan kota. Kerja sama mereka, setelah banyak hal terjadi, tampaknya tidak sekokoh yang dibayangkan orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan pavilion pembantayan naga dalam masalah ini. Kita harus mengambil keputusan sendiri. Tapi, saya pikir tidak ada di antara Anda yang ingin melihat fondasi pavilion pembantayan naga yang berusia ribuan tahun dihancurkan, bukan? Mengambil nafas dalam-dalam, lelaki tua terkemuka itu mengalihkan pandangan dinginnya ke orang-orang yang hadir dan bertanya. Ya, kami hanya bisa mengandalkan diri kami sendiri. Mendengar kata-kata lelaki tua terkemuka itu, semua orang yang hadir hanya bisa menganggupkan kepala. Pavilion pembantayan naga benar-benar mengecewakan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Seorang lelaki tua bertanya. Hubungi Gunung Sainte dan biarkan mereka membantu. Jangan lupa mengapa kita bermusuhan dengan keluarga Wang. Maun Sainte bisa melupakan keterlibatannya. Juga, setujui persyaratan aliansi pembunuhan surga. Biarkan mereka melakukan apa yang telah kita sepakati. Orang tua terkemuka itu mengatupkan giginya dan berkata, Gunung Sainte dan aliansi pembunuhan surga. Ini adalah dua sahabat yang layak untuk diajak berteman. Gunung Sainte tentu saja tidak perlu banyak bicara. Adapun aliansi pembunuhan surga, nafsu makan mereka terlalu besar, dan mereka ingin memanfaatkan situasi tersebut. Awalnya, aliansi sembilan kota tidak terburu-buru dan masih dalam tahap negosiasi. Tapi sekarang, hal itu tidak mungkin lagi. Sekarang, aliansi sembilan kota membutuhkan waktu. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menanggung akibatnya. Juga, hubungi keluarga dan pasukan itu. Bukankah orang-orang mereka mati di Sava Gespes? Sekarang Wang Chen telah kembali, mereka setidaknya harus meminta penjelasan dari keluarga Wang, bukan? Paviliun pembantayan naga harusnya tahu cara menangani masalah ini. Jika mereka bahkan tidak bisa menangani masalah ini dengan baik, paviliun pembantayan naga. Huh! Orang tua terkemuka itu tanpa ekspresi. Kembalinya Wang Chen membuat semua orang tegang. Sekarang, aliansi sembilan kota harus mengerahkan semua kekuatan yang mereka bisa untuk bersatu melawan keluarga Wang. Tanpa disadari, keluarga Wang yang seperti semut di mata aliansi sembilan kota telah tumbuh sedemikian tinggi. Memikirkan hal ini, membuat orang menghela nafas. Dan Tuan Muda Ketiga, minta dia untuk kembali secepat mungkin. Dia adalah anggota aliansi sembilan kota kami. Seolah memikirkan sesuatu, lelaki tua itu menambahkan sebelum pergi. Ekspresinya dingin. Kata-katanya tidak meninggalkan keraguan. Kali ini, mereka tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kali ini, mereka tidak bisa memberi kesempatan pada keluarga Wang. 2.812 Langit di atas aliansi sembilan kota tertutup awan gelap. Namun, jika dibandingkan, keluarga Wang tampak santai dan bahagia. Hari ini, kota Kian penuh dengan kegembiraan. Keluarga Wang kembali meraih kemenangan besar dan menyingkirkan ancaman itu sekali lagi. Semua orang di kota Kian bersorak dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Kepentingan mereka terkait erat dengan keluarga Wang. Mereka terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Selama periode ini, keluarga Wang berada di bawah tekanan besar. Begitu pula dengan orang-orang di kota Kian. Namun, kini, mereka bisa bernapas lega. Keluarga Wang untuk sementara keluar dari bahaya. Lebih penting lagi, tuan dari keluarga Wang telah kembali. Ini semakin meyakinkan semua orang. Dalam sekejap, awan tersingkir dan matahari terlihat. Aula besar keluarga Wang dipenuhi dengan suasana gembira. Wang Chen kembali. Wang Yan juga kembali. Hal ini membawa vitalitas dan kepercayaan diri yang tiada habisnya bagi keluarga Wang. Di aula besar, semua orang memandang Wang Chen, yang duduk di ujung meja. Wang Chen mengejutkan semua orang begitu dia kembali. Pertempuran di kota Hong. Dia membunuh Gusan. Ini adalah hadiah pertama yang dibawakan Wang Chen. Sama seperti sebelumnya, Wang Chen tidak pernah mengecewakan siapapun. Merasakan pandangan semua orang, Wang Chen, yang duduk di ujung meja, tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Wang Chen tidak menyangka banyak hal akan terjadi saat dia pergi. Dia tidak menyangka Sun Yifan akan memberinya kejutan seperti itu. Aliansi Sembilan Kota tidak bisa lagi mengancam keluarga Wang. Ini adalah berita pertama yang diterima Wang Chen setelah dia kembali. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seberapa besar aliansi Sembilan Kota? Lebih dari setahun yang lalu, Wang Chen masih harus menghormatinya. Dia bahkan tidak berani menantangnya. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam waktu satu tahun, perubahan yang menggemparkan akan terjadi. Raksasa saat itu telah jatuh. Keluarga Wang yang sangat kecil kini telah tumbuh menjadi raksasa. Wang Chen tidak bisa membayangkan betapa besar pengorbanan Sun Yifan. Sun Yifan adalah orang yang paling berkontribusi terhadap kesuksesan keluarga Wang. Tentu saja, kontribusi Yosin Yan dan yang lainnya juga tidak terhapuskan. Di sisi lain, Wang Chen sedikit malu dengan aspek ini. He he, bos, bagaimana menurutmu, haruskah kita memusnahkan orang-orang itu sekaligus? Orang gila bertanya penuh harap sambil menatap Wang Chen. Wang Chen dan Wang Yan kembali. Keluarga Wang seharusnya tidak perlu khawatir sekarang, bukan? Ya, untuk sementara kita tidak dapat menyentuh aliansi Sembilan Kota. Namun, mereka yang ingin menyakiti kita harus menanggung akibatnya, bukan? Huh, sekelompok orang terkutuk. Mereka bermimpi jika ingin memanfaatkan situasi ini. Begitu suara matman turun, pemandangan langsung menjadi hidup. Kebencian yang telah menumpuk di hati mereka selama berhari-hari akan meledak saat ini. Kakak Sun, bagaimana menurutmu? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Yifan ketika dia mendengar kata-kata marah dari kerumunan. Sun Yifan tentu saja yang paling jelas tentang situasi di sini. Faktanya, sejak Wang Chen kembali, dia hanya mengetahui permukaan situasinya saja. Tidak baik untuk pindah sekarang. Kita perlu mempertimbangkan krisis yang lebih besar. Kepala keluarga, Anda kembali, dan kakak Wang yang juga kembali. Saya khawatir pavilion pembantaian naga tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Sejak mereka meninggalkan pesan itu, mereka tidak berniat membiarkan Anda kembali. Mereka tidak bermaksud agar keluarga Wang ada. Sekarang kamu sudah kembali, aku khawatir. Dibandingkan dengan kemarahan orang banyak, ekspresi Sun Yifan terlihat serius. Wang Chen kembali. Harus dikatakan bahwa ini adalah hal yang mengejutkan. Bahkan Sun Yifan tidak menyangka Wang Chen akan kembali secepat ini. Apalagi dia bisa kembali dengan lancar. Kembalinya Wang Chen tentu saja merupakan hal yang baik. Namun, hal ini bisa saja diikuti oleh krisis yang lebih besar. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan pavilion pembantaian naga saat terpojok? Terlebih lagi, pavilion pembantaian naga bukanlah seekor anjing. Paling tidak, mereka adalah harimau yang ganas. Betapa ganasnya seekor harimau yang cemas menjadi gila. Memikirkan hal ini, hati Sun Yifan tenggelam. Saya mendengar bahwa Gunung Sainte dan Aliansi Pembunuhan Surga juga berada di pihak yang sama dengan Aliansi Sembilan Kota. Sun Yifan menambahkan setelah merenung beberapa saat. Gunung Sainte, Aliansi Pembunuhan Surga. Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen langsung menyipitkan matanya. Tanpa perlu Sun Yifan berkata lebih banyak, Wang Chen sudah tahu apa arti kata-kata ini. Badai sedang terjadi. Terlebih lagi, itu adalah badai yang dahsyat. Gunung Sainte, ini waktunya menyelesaikan dendam ini. Sementara wajahnya serius, mata Wang Chen memancarkan niat membunuh yang tak terselubung. Gunung Sainte saat ini bukan lagi Gunung Sainte di masa lalu. Gunung Sainte telah berubah dalam ribuan tahun terakhir. Bahkan lebih dari pavilion pembantaian naga. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara Wang Chen dan Gunung Sainte. Di antara kedua belah pihak, pasti akan terjadi pertempuran. Apa rencanamu? Setelah merenung sejenak, Wang Chen langsung bertanya pada Sun Yifan. Sun Yifan pasti punya rencana dan bahkan sudah mengaturnya. Kota ringan. Mata Sun Yifan bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata perlahan. Gunung Sainte, kota cahaya. Inilah fondasi Gunung Sainte di medan perang. Mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Ya, ini adalah pilihan terbaik. Menganggup dengan berat, kata Sun Yifan. Kemudian, setelah jeda, dia melanjutkan, situasinya terlihat sangat berbahaya, namun bukannya tidak bisa diperbaiki. Sekarang, di permukaan, setidaknya kita punya inisiatif. Bahkan jika Aliansi Sembilan Kota, Gunung Sainte, dan Aliansi Pembunuhan Surga bergabung, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Lebih penting lagi, Gunung Sainte dan Aliansi Pembunuhan Surga tidak mungkin bisa bersatu. Aliansi Sembilan Kota tidak akan benar-benar membentuk aliansi dengan mereka. Pasti akan banyak permasalahan yang terjadi. Dan pavilion pembantaian naga. Jika pavilion pembantaian naga bergabung, akan seperti apa situasinya? Siapa yang akan mendengarkan siapa? Sun Yifan memperlihatkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Seolah memikirkan sesuatu, tatapan merenung melintas di matanya. Semakin besar objeknya, semakin mudah menemukan cacatnya. Ada juga peluang dalam krisis ini. Keluarga Wang bisa terbang ke langit, atau mereka bisa mati tanpa tempat pemakaman. Kali ini, mereka harus bertaruh. Keluarga Wang bukannya tanpa harapan. Paling tidak, mereka menemukan kekurangannya, bukan? Manusia memiliki keegoisan. Jika keegoisan ini diperbesar, apa rencanamu? Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Mari kita tunggu dan lihat sebentar. Bukankah mereka ingin bergabung? Lalu biarkan mereka bergabung. Kami akan menunggu mereka bergerak. Kali ini, saya ingin menghancurkan aliansi sembilan kota. Sun Yifan berkata dengan sengit. Aliansi sembilan kota. Mereka tidak bisa secara langsung menghancurkan aliansi sembilan kota. Namun hal itu mungkin saja membuat aliansi sembilan kota tidak bisa bangkit kembali. Terlebih lagi, keluarga Wang sedang berjalan di jalan ini. Ya, tapi kita tidak bisa membiarkan mereka membentuk aliansi dengan lancar. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Aku akan membiarkan mereka membentuk aliansi dengan senang hati. Mata Sun Yifan bersinar dengan cahaya aneh saat dia tersenyum. Namun, saat ini, senyuman di wajah Sun Yifan sangat dingin. Seolah-olah semua orang yang hadir menggigil. Bukan berarti tidak ada seorang pun yang pernah melihat senyuman seperti itu di wajah Sun Yifan. Ini berarti seseorang akan kurang beruntung. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan siapa yang tidak beruntung? Tentu saja, itu adalah aliansi yang dibentuk oleh aliansi sembilan kota. Mengenai apakah Sun Yifan bisa melakukan ini, tidak ada yang meragukannya. Selama lebih dari setahun, kemampuan Sun Yifan ditampilkan secara tajam dan gamblang. Tidak perlu diragukan lagi. He he, orang-orang itu sial bertemu kakak Sun. Memikirkan hal ini, Matman tertawa sinis. Baiklah, kalau begitu aku akan menyerahkan masalah ini padamu untuk ditangani. Adapun Wang Chen, dia tidak keberatan dengan pengaturan Sun Yifan. Ia yakin Sun Yifan bisa mengatasinya dengan baik. Terlebih lagi, dia bisa menanganinya lebih baik dari yang dia bayangkan. Aliansi sembilan kota ingin membentuk aliansi. Lalu mereka akan menghancurkan seluruh aliansi dari dalam. Yang perlu kita khawatirkan sekarang adalah pavilion pembunuh naga dan orang-orang yang tersihir oleh pavilion pembunuh naga. Mendengar kata-kata Wang Chen, Sun Yifan mengubah topik pembicaraan ke pavilion pembunuh naga. Dibandingkan dengan ancaman yang dibawa oleh aliansi sembilan kota, Sun Yifan sangat mengkhawatirkan pavilion pembunuh naga. Atau lebih tepatnya, badai ini, dari awal hingga sekarang, selalu berada di bawah pengaruh pavilion pembunuh naga. Sekarang Wang Chen telah kembali, apa yang akan terjadi dengan pavilion pembunuh naga. Inilah yang benar-benar perlu dikhawatirkan dan diwaspadai oleh keluarga Wang. Jika pavilion pembunuh naga benar-benar menyerang kita, saya khawatir akan ada banyak masalah. Saat ini, kita tidak memiliki harapan untuk melawan pavilion pembunuh naga. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Pavilion pembunuh naga, mungkin. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Mereka tidak seburuk yang kita duga. Melihat Sun Yifan yang murung dan kerumunan yang khawatir, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Dia memikirkan kiyukuan. Mengapa? Apakah kepala keluarga punya pengaturan? Merasakan perubahan di mata Wang Chen, jantung Sun Yifan berdetak kencang dan dia bertanya dengan gugup. Menilai dari perilaku Wang Chen saat ini, mungkinkah Wang Chen punya beberapa trik di balik bajunya? Seseorang dari pavilion pembunuh naga mungkin akan segera menghubungi kami. Gunung Sainte telah berubah, begitu pula pavilion pembunuh naga. Di dalam gunung Sainte, empat kelan besar dan empat tanah suci berhasil melarikan diri. Mengapa pavilion pembunuh naga tidak melakukan hal yang sama? Wang Chen berkata sambil tersenyum. Saat ini, Wang Chen sangat percaya diri. Dia yakin kiyukuan tidak akan mengecewakannya. Jika dia bisa memanfaatkan kekuatan kiyukuan dengan baik, apakah pavilion pembunuh naga akan berubah? Itu bukanlah mimpi. Seseorang dari pavilion pembunuh naga sedang menghubungi kita, mungkinkah? Kata-kata Wang Chen membuat Sun Yifan bersemangat dalam sekejap. Memang, tampaknya Wang Chen telah membuat persiapan yang matang. Jika itu masalahnya, tidak diragukan lagi itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Penatua pavilion pembunuh naga, kiyukuan. Mereka masih memegang teguh keyakinannya. Jika tidak ada kecelakaan, seseorang harus datang ke keluarga Wang kami untuk mendiskusikan kerjasama. Di bawah tatapan semua orang, Wang Chen berkata perlahan. 2813. Kerjasama dari penatua kiyukuan dari pavilion pembantaian naga. Perkataan Wang Chen membuat Sun Yifan menghela nafas lega. Sedikit kegembiraan muncul di matanya, dan senyuman muncul di bibirnya. Bukan hanya Wang Chen, bahkan orang eksentrik dan yang lainnya mengungkapkan sedikit kegembiraan ketika mereka mendengar berita tersebut. Harus dikatakan bahwa Wang Chen membawa kabar baik. Mungkin inilah kabar terbaik yang mereka terima hari ini. Apakah penatua kiyukuan dapat diandalkan? Meski bersemangat, Sun Yifan tidak kehilangan rasionalitasnya. Dia bertanya dengan suara rendah, ekspresinya sangat serius. Bagaimanapun, masalah ini terlalu penting. Jika ada kesalahan, itu bisa menjadi masalah besar. Dapat diandalkan. Dia menyelamatkanku sebelumnya. Jika bukan karena dia, aku akan dibunuh oleh pavilion pembantaian naga. Kali ini, sebelum Wang Chen dapat berbicara, suara lemah Wang Yan terdengar. Tidak ada yang tahu kapan Wang Yan muncul di luar aula. Setelah kembali ke keluarga, Wang Yan diatur untuk memulihkan diri di halaman belakang. Namun, saat ini, dia berada di aula. Wang Yan, yang kebetulan mendengar nama kiyukuan, berkata langsung dengan ekspresi yang sangat tegas. Kiyukuan, bagaimana mungkin Wang Yan tidak tahu? Faktanya, Wang Yan berhutang nyawa pada kiyukuan. Jika bukan karena kiyukuan, Wang Yan pasti sudah mati saat berada di kota Chang. Dia diselamatkan oleh kiyukuan dan dibawa ke pavilion pembantaian naga. Sayangnya, apa yang terjadi pada Wang Chen kemudian terjadi. Di bawah tekanan, kiyukuan tidak punya pilihan selain menyerahkan Wang Yan. Meskipun kiyukuan telah melakukannya, Wang Yan tidak memiliki sedikitpun kebencian. Nyatanya, ia masih diliputi rasa syukur yang tak ada habisnya. Jika bukan karena kiyukuan, Wang Yan pasti sudah mati. Meskipun kiyukuan kemudian menyerahkan Wang Yan, dia tetap menjaganya secara rahasia. Kalau tidak, apakah Wang Yan masih berdiri di sisinya sekarang? Mungkin dia akan mati sebelum keluarga Wang pergi ke pavilion pembantaian naga untuk menyelamatkannya. Ya, dia menyelamatkan kakak laki-lakinya, jadi dia seharusnya bisa dipercaya. Melihat Wang Yan telah tiba, Wang Chen buru-buru bangkit dan membiarkan Wang Yan duduk. Tidak peduli apa, kiyukuan-kuan bisa dipercaya. Terlebih lagi, jika kiyukuan memendam niat buruk, mengapa dia harus menyelamatkan Wang Yan? Mengapa dia harus menyelamatkan Wang Chen? Kali ini, jika bukan karena kiyukuan, Wang Chen akan kehilangan nyawanya, dan mustahil baginya untuk kembali ke kota Gan secepat itu. Baiklah, aku mengerti. Saya akan mengurus masalah ini. Saya akan mengawasi aliansi sembilan kota, dan dengan nona liu di sana, seharusnya tidak ada masalah. Keluarga gue tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Jika pavilion pembantaian naga mendapat bantuan penatua kiyukuan, saya yakin tidak akan ada banyak masalah. Mendengar kata-kata Wang Chen dan Wang Yan, kekhawatiran terakhir Sun Yifan lenyap. Kemudian, dia segera mengatur pengaturannya sendiri. Beberapa menghubungi empat klan besar, beberapa menghubungi empat tanah suci, dan beberapa kembali ke ras iblis untuk menghubungi ras iblis. Dalam waktu singkat, seluruh keluarga Wang kembali beroperasi. Saat kerumunan itu pergi, Allah langsung menjadi sunyi. Wang Chen, Wang Yan, Sun Yifan, Ku Wang Ren, dan Jiang Chen Yuan, hanya lima orang yang tersisa. Kaka, apa kabar? Saat ini, Wang Chen bertanya pada Wang Yan, tidak menyembunyikan kekhawatirannya sama sekali. Wajahnya pucat. Terbukti, luka Wang Yan tidak ringan. Wang Chen bahkan bisa merasakan energi vital dan darah Wang Yan telah sangat terkuras. Hal ini membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah pulih selama beberapa waktu. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Wang Yan tersenyum dan menjawab. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Wang Chen dengan tatapan puas. Kamu telah meningkat pesat. Sekarang, aku bukan lagi tandinganmu. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak merasakan peningkatan aura Wang Chen? Memikirkan hal ini, Wang Yan merasa bersyukur sekaligus emosional. Seolah-olah dia memikirkan Wang Chen di kota Tianfeng di kerajaan Tianfeng dan pandangan tak berdaya di keluarga Han di kota Qingfeng. Memikirkan hal ini, Wang Yan merasa bangga. Ini adalah kilin putra dari keluarga Wang. Siapa sangka Wang Chen akan tumbuh setinggi itu? Faktanya, bahkan ayah dan kakeknya, yang menaruh harapan besar pada Wang Chen, tidak mengharapkan hal ini, bukan. Langit Wang Chen bukan lagi tempat yang bisa dijangkau orang biasa. Memikirkan hal ini, Wang Yan merasa bahwa semua yang telah dia lakukan saat itu tidak sia-sia. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, keluarga Wang telah menempuh jalan kejayaan yang tak terbayangkan. Momong-momong, Xiao Chen, aku telah menemukan cara untuk membangkitkan guru. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, ekspresi Wang Yan tiba-tiba berubah menjadi serius. Apa? Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Hatinya langsung tertarik. Bangkitkan kembali oriental New Hao. Mengapa Wang Chen tidak mau melakukan itu? Faktanya, sejak dia memasuki medan perang, Wang Chen telah bekerja keras. Sayangnya, dia belum menemukan cara yang baik untuk melakukannya. Raja pengobatan telah menyediakan jalan bagi Wang Chen, namun Wang Chen belum mengumpulkan apa yang dia butuhkan. Ditambah lagi, dia tidak cukup kuat untuk melakukannya. Mungkinkah Wang Yan telah menemukan jalannya? Jika itu masalahnya, niscaya akan membuat Wang Chen bersemangat. Napas Wang Chen langsung bertambah cepat. Ya, saya menemukan jalan di pavilion pembantaian naga. Sebelum sesuatu terjadi di Wild Space, saya cukup beruntung menerima bimbingan dari Penatua Kiyu. Penatua Kiyu bahkan ingin saya memasuki pavilion pembantaian naga. Oleh karena itu, saya mencari di pavilion pembantaian naga dan menemukan cara yang mungkin dapat membangkitkan guru. Merasakan tatapan Wang Chen yang membara, Wang Yan menganggup dengan berat. Wang Yan tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Bagaimanapun, Dongfang New Hao bisa dikatakan meninggal karena Wang Chen. Bisa dibayangkan keinginan Wang Chen untuk membangkitkan kembali Dongfang New Hao. Sebenarnya, bukankah Wang Yan juga sama? Jika bukan karena Dongfang New Hao, tidak akan ada Wang Yan hari ini. Selama bertahun-tahun, Wang Chen tidak hanya bekerja keras, tetapi Wang Yan juga bekerja keras. Ketika dia mendapatkan metode ini, Wang Yan bahkan lebih bersemangat daripada Wang Chen. Metode apa? Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya. Menatap Wang Yan, Wang Chen bahkan tidak menyadari bahwa suaranya bergetar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Buah kebangkitan. Jika Anda memiliki buah kebangkitan sebagai panduan, ditambah buah kilin dan bahan lain yang Anda kumpulkan, Anda pasti akan berhasil. Momong-momong, kamu butuh hal penting lainnya. Wang Yan berkata dengan ekspresi serius. Buah kebangkitan. Apa lagi? Wang Chen mengerutkan kening. Air reinkarnasi. Kata Wang Yan. Bagaimana cara menemukan dua hal ini? Wang Chen bertanya langsung. Buah kebangkitan. Air reinkarnasi. Wang Yan tidak perlu menjelaskan apapun. Dari nama dua hal ini, Wang Chen tahu banyak. Dengan buah kebangkitan sebagai panduannya, buah ini secara alami dapat menghidupkan kembali orang mati dan membangkitkan segalanya. Adapun air reinkarnasi, apa yang terjadi? Air reinkarnasi. Itu bisa membuat orang bereinkarnasi. Kemana dia harus pergi untuk menemukan dua hal ini? Adapun buah kebangkitan, pavilion pembunuh naga memilikinya. Saya mungkin memerlukan bantuan Penatua Ki Yukuan. Yang saya tahu adalah ada pohon ajaib yang diturunkan dari zaman kuno di pavilion pembunuh naga. Ia berbunga setiap seribu tahun, berbuah setiap seribu tahun, dan matang setiap seribu tahun. Pavilion pembunuh naga memiliki hal seperti itu, dan Ki Yukuan memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Harganya mungkin tidak kecil. Wang Yan merenung. Selama aku bisa mendapatkan buah kebangkitan, harganya tidak masalah. Wang Chen berkata langsung. Buah kebangkitan ada di pavilion pembunuh naga. Ini merupakan hasil yang mengejutkan. Tanpa diduga, ada hal yang menantang surga di pavilion pembunuh naga. Seperti yang diharapkan dari pavilion pembunuh naga, akumulasi ribuan tahun tidak sia-sia. Yayasan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wang. Wang Chen menghela nafas ketika memikirkan hal ini. Namun, Wang Chen segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pohon kebangkitan. Terus, Wang Chen juga memiliki harta karun padanya sekarang. Raja Ramuan adalah harta surga dan bumi. Selain itu, Wang Chen telah memperoleh pohon bodi di hutan belantara. Pohon bodi bertahan dengan bantuan Raja Ramuan. Jika dia bisa memeliharanya dengan sekuat tenaga, ketika benih bodi terbentuk, apalagi yang bisa dibandingkan dengannya. Landasan ini memberi Wang Chen kepercayaan diri untuk melawan. Bagaimana dengan air reinkarnasi? Dengan pemikiran ini, Wang Chen terus bertanya. Dia tahu di mana buah kebangkitan berada, tapi di manakah air reinkarnasi? Air reinkarnasi. Saya mendengar dari Penatua Kiyukuan bahwa mungkin ada harapan untuk mendapatkannya di Kota Yan. Saya mendengar bahwa Kota Yan adalah kota hantu di medan perang. Itu terhubung dengan neraka dan reinkarnasi. Di sana, ada banyak hantu dan monster pengembara, serta monster dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Itu adalah tempat yang penuh keajaiban dan bahaya. Jika ada tempat untuk menemukan air reinkarnasi, tidak ada keraguan bahwa kemungkinan besar air tersebut dapat ditemukan di sana. Mata Wang Yan berkedip saat dia berkata dengan suara rendah. Kota Yan adalah tempat yang tidak diketahui banyak orang. Faktanya, tidak banyak orang di medan perang yang mengetahui tempat ini. Tampaknya ini adalah ruang yang mandiri. Itu bukan di medan perang, tapi di medan perang pada saat yang sama. Dikabarkan bahwa itu adalah tanah suci neraka di dunia manusia. Ketika Wang Yan pertama kali mendengar ini dari Kiyukuan, dia merasa sulit dipercaya. Namun, ini mungkin satu-satunya berita yang bisa dia percayai. Itu lebih baik daripada tidak punya petunjuk sama sekali. Kota Yan. Semua orang tercengang saat mendengar kata-kata Wang Yan. Bahkan Wang Chen yang berpengetahuan luas melebarkan matanya karena tidak percaya. Bagaimana mungkin ada tempat seperti itu di dunia? Di mana Kota Yan? Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Bagaimana seseorang bisa menemukan tempat ajaib seperti itu? Wang Chen tersenyum pahit. Jalan masih panjang. Kota Yan. Dari kata-kata Wang Yan, jelas bahwa dia tidak tahu di mana Kota Yan berada. Kiyukuan bahkan mungkin tidak tahu di mana Kota Yan berada. Kemungkinan besar Kota Yan hanyalah sebuah legenda. Bahkan jika Kota Yan benar-benar ada, di mana seseorang bisa menemukan tempat seperti itu di medan perang tanpa batas. Rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Seberapa besar medan perangnya? Wang Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Aku mungkin tahu. Namun, saat Wang Chen diam-diam menghela nafas dan merasa kecewa, Jiang Chen Yuan, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Apa? Kata-kata Jiang Chen Yuan yang tiba-tiba membuat Wang Chen tersentak. Dia melebarkan matanya dan menatap Jiang Chen Yuan. Jiang Chen Yuan sebenarnya tahu. Apa yang sedang terjadi? 2814. Aula itu menjadi sunyi senyap. Karena satu kalimat itu, mata semua orang langsung terfokus pada Jiang Chen Yuan. Dia tahu di mana Kota Yan berada. Mata Wang Chen dan Wang Yan berbinar. Kita harus tahu bahwa bahkan Wang Yan pun merasa sangat sulit mengucapkan kata-kata itu. Mereka telah menemukan cara untuk menghidupkan kembali Dongfang Niu Hao, dan mereka bahkan mungkin menemukan buah kebangkitan. Ini, Jiang Chen Yuan tahu di mana Kota Yan berada. Apakah Kota Yan benar-benar ada? Wang Chen dan Wang Yan segera melihat harapan. Kamu tahu tentang Kota Yan? Wang Chen tidak sabar untuk bertanya. Kota Yan, jika itu Kota Hantu, kurasa dot aku tahu sesuatu tentang itu. Jiang Chen Yuan tidak tahan ditatap oleh Wang Chen dan Wang Yan. Kota Yan. Dia kebetulan mengetahui sesuatu tentang hal itu. Mungkin itu suatu kebetulan, atau mungkin memang takdir. Faktanya, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, tidak banyak orang di seluruh medan perang yang mengetahui tentang Kota Hantu ini. Lebih sulit lagi untuk memasuki tempat itu. Jiang Chen Yuan kebetulan mengetahuinya, dan dia bahkan punya cara untuk masuk. Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas memikirkan hal itu. Beritahu aku tentang itu. Wang Chen menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ekspresi Jiang Chen Yuan berubah. Kota Yan. Menurutku itu hanya sebuah nama. Beberapa orang menyebutnya Kota Hantu, atau Mata Air Kuning. Itu seharusnya adalah Kota Yan. Itu tempat yang saya tahu. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Saya hanya mendengarnya dari Nenek Moyang keluarga saya. Nenek Moyang tua memberitahuku tentang hal itu ketika aku kembali ke keluarga. Jiang Chen Yuan mengerutkan kening dan berkata perlahan. Dia memandang Wang Chen dan Wang Yan, berhenti sejenak, dan melanjutkan, tempat itu dikenal sebagai penghubung antara neraka dan dunia manusia. Itu juga merupakan pintu masuk menuju kematian dan reinkarnasi. Hantu jahat yang misterius dan berbahaya berkeliaran, roh jahat menangis, dan binatang mengaum. Ini dikenal sebagai wilayah kutub. Tidak mungkin orang biasa bisa masuk. Orang biasa akan terluka oleh energi yin ketika mereka mendekati Kota Yan. Hanya sedikit petani yang memasukinya secara kebetulan. Dikatakan bahwa ada banyak pertemuan kebetulan di dalam. Jiang Chen Yuan berkata perlahan. Apalagi, juga, di mana Kota Yan? Wang Chen dengan cepat bertanya. Hanya itu yang saya tahu. Mungkin Nenek Moyang saya tahu lebih banyak. Saya akan kembali dan bertanya. Ada pun lokasi Kota Yan. Dan, dikatakan bahwa Kota Yan akan muncul setiap sembilan tahun sekali. Setiap sembilan puluh sembilan tahun, Kota Yan akan dibuka untuk umum. Jika tidak ada kecelakaan, tidak akan lama lagi siklus reinkarnasi sembilan puluh sembilan tahun akan dimulai. Pada saat itu, akan lebih mudah untuk memasuki kota. Ada pun lokasi tepatnya Kota Yan. Tidak ada yang bisa memastikannya. Mereka yang ditakdirkan akan dapat melihatnya. Mereka yang ditakdirkan akan dapat menemukannya. Dan bahkan mereka yang sangat tidak beruntung pun dapat melihatnya. Tapi aku punya cara untuk menemukannya. Jiang Chen Yuan berkata sambil tersenyum. Jejak narsisme normal akhirnya muncul di wajahnya. Metode apa? Wang Chen mengangkat alisnya dan bertanya. Token, Nenek Moyang saya secara tidak sengaja memasuki Kota Yan satu kali sebelum reinkarnasinya yang ketiga. Namun, sangat disayangkan leluhur meninggalkan sebuah tanda setelah kembali dari Kota Yan. Token itu bisa membawa orang ke Kota Yan dan bahkan bisa mengantar mereka berdua ke Kota Yan. Kali ini, aku ingin pergi ke Kota Yan untuk berlatih dan menemukan beberapa pertemuan kebetulan agar aku tidak ditinggalkan olehmu. Aku tidak menyangka. Jiang Chen Yuan dipenuhi dengan emosi. Mungkinkah ini yang disebut pertemuan kebetulan dan kebetulan? Itu benar. Setelah menyaksikan pertarungan Wang Chen tadi malam, Jiang Chen Yuan merasakan banyak tekanan. Tekanan semacam itu memenuhi keinginan Jiang Chen Yuan. Keinginan itulah yang membuat Jiang Chen Yuan memutuskan untuk mengambil risiko. Keluarga Jiang memiliki akumulasi ribuan tahun. Selain sumber daya, mereka juga punya yayasan. Token ini dapat dianggap sebagai salah satu kartu truf mereka. Awalnya, Jiang Chen Yuan tidak ingin pergi ke tempat terkutuk itu. Bagaimanapun, tempat itu penuh dengan bahaya dan hal yang tidak diketahui. Jika tempat itu begitu mudah untuk dikunjungi, bagaimana mungkin token ini bisa tertinggal di sana selama ratusan tahun? Namun, di bawah tekanan Wang Chen, Jiang Chen Yuan memilih mengambil risiko. Daripada menjalani hidup pas-pasan, lebih baik ambil risiko. Namun, Jiang Chen Yuan tidak menyangka akan menghadapi hal seperti itu hari ini, meskipun diam-diam dia telah mengambil keputusan sehari sebelumnya. Jiang Chen Yuan hanya bisa menghela nafas. Kota Yan, tempat yang kamu bilang akan membawaku adalah Kota Yan. Begitu suara Jiang Chen Yuan turun, eksentrik adalah orang pertama yang membuka matanya lebar-lebar. Eksentrik tahu bahwa Jiang Chen Yuan akan berkultivasi. Eksentrik bahkan berencana mengikutinya. Namun, dia tidak tahu bahwa tempat yang akan dikunjungi Jiang Chen Yuan adalah tempat yang legendaris. Dalam sekejap, Mat Man menjadi bersemangat. Takut kenapa? Melihat ekspresi gembira eksentrik, Jiang Chen Yuan bertanya sambil tersenyum tipis. Takut, jangan bercanda, ya, mengapa saya harus takut? Eksentrik mendengus. Sepertinya itu Kota Yan. Kapan Anda berencana pergi? Mengabaikan pertengkaran antara eksentrik dan Jiang Chen Yuan, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Kami akan berangkat dalam tiga hari. Jika tidak ada yang salah, tempat itu akan muncul paling lama sepuluh hari. Menghilangkan senyuman di wajahnya, Jiang Chen Yuan berkata dengan suara yang dalam. Aku akan pergi bersamamu. Wang Yan berkata langsung. Tidak, kakak, kamu harus tinggal di rumah dan memulihkan diri. Aku akan pergi bersamamu. Sebelum Wang Yan melanjutkan, Wang Chen berbicara terlebih dahulu. Wang Yan akan pergi. Tentu saja, Wang Chen mengetahui keinginan di hati Wang Yan. Namun, kali ini, Wang Chen tidak berniat melepaskan Wang Yan. Cedera Wang Yan terlalu serius. Terlebih lagi, Wang Yan tidak terlalu kuat sekarang. Daripada membiarkan Wang Yan mengambil risiko, mengapa tidak membiarkan dia mengambil risiko? Tidak peduli apapun, Wang Chen tidak ingin sesuatu terjadi pada Wang Yan. Saat itu, Wang Yan selalu menjaganya. Sekarang, dia akan membiarkan Wang Chen mengurus Wang Yan. Apalagi kematian Dongfang Niuhau adalah karena dia. Jika bukan karena menyelamatkannya, bagaimana mungkin oriental Niuhau bisa mati? Tidak peduli apapun, Wang Chen harus melakukan perjalanan secara pribadi. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih tegas. Cederaku akan pulih dengan sangat cepat. Aku akan pergi. Selain itu, saya juga ingin mendapatkan pengalaman. Kekuatanku saat ini terlalu lemah. Dihadapkan pada permintaan Wang Chen, Wang Yan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, apa yang terjadi di pavilion pembantaian naga membuat Wang Yan menyadari betapa tidak pentingnya dia. Dia tidak ingin mengalami hal seperti itu lagi. Dia tidak ingin merasakan hal ini lagi. Dia tidak ingin menjadi beban Wang Chen. Untuk pertama kalinya, Wang Yan dan Wang Chen bertengkar. Batuk, batuk, batuk. Kataku, itu, bisakah kalian tidak pergi? Melihat Wang Chen dan Wang Yan berjuang untuk pergi ke tempat itu, Jiang Chen Yuan tersenyum pahit dan terbatuk ringan. Seberapa dalam hubungan antara Wang Chen dan Wang Yan? Jiang Chen Yuan tahu. Apakah mereka benar-benar berjuang untuk pergi ke kota Yan untuk pertemuan yang tidak disengaja? Tentu saja tidak. Mereka khawatir akan terjadi sesuatu pada satu sama lain. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan agak iri. Mengapa? Jika kami tidak pergi, kamu akan pergi sendiri. Mendengar perkataan Jiang Chen Yuan, Wang Chen dan Wang Yan langsung menatap Jiang Chen Yuan. Pria yang mengejutkan. Dari awal hingga sekarang, Jiang Chen Yuan tampaknya mengejutkan banyak orang. Sekarang, dia sebenarnya tidak perlu melepaskan Wang Chen atau Wang Yan. Mungkinkah dia pergi sendirian? Batuk, batuk, batuk. Jangan lupa, tokenku hanya bisa membawa dua orang ke kota Yan. Hanya aku dan Kuang Ren. Aku berjanji padanya. Jiang Chen Yuan tersenyum pahit. Mem, bos, kamu tidak bisa merebut pertemuan kebetulanku kali ini. He he, bagaimana dengan kota Yan? Saya pergi. Anda dan saudara Wang Yan harus tetap tinggal di keluarga. Sekarang orang-orang itu siap untuk bergerak. Sebaiknya Anda tetap di sini. Begitu suara Jiang Chen Yuan turun, Kuang Ren buru-buru berkata. Bahaya, Kuang Ren tidak takut. Kuang Ren pasti pergi ke kota Yan. Bagaimana Kuang Ren bisa melupakan tekanan yang diberikan Wang Chen padanya tadi malam? Saat ini, dia sama sekali tidak mau melepaskan kesempatan untuk meningkatkan dirinya. Terlebih lagi, bagaimana dia, Kuang Ren, bisa melewatkan tempat misterius seperti kota Yan? Tentu saja, yang lebih penting, karena dia tahu tempat itu sangat berbahaya, Wang Chen tidak perlu mengambil risiko. Dia akan pergi sendiri. Memikirkan hal ini, mata Kuang Ren juga menjadi bertekad. Tidak, kalian berdua. Mendengar perkataan Kuang Ren, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Membiarkan Kuang Ren dan Jiang Chen Yuan pergi sendiri. Itu terlalu berbahaya. Bos, aku sudah memutuskan masalah ini. Kuang Ren tidak menunggu sampai Wang Chen selesai dan berkata dengan sangat serius. Aku juga sudah memutuskan. Percuma saja membujukku. He he, selain itu, tanpa aku, kamu tidak akan bisa menemukan kota Yan. Jiang Chen Yuan berkata sambil tersenyum tenang. Kata-kata mereka membuat Wang Chen terdiam. Aku ikut denganmu. Aku punya cara untuk memasukinya sendiri. Karena kota Yan berbahaya, saya bisa saling membantu di sana. Selain itu, jangan lupa bahwa 10 ribu token hantu saya juga perlu disempurnakan secara menyeluruh. Kota Yan itu mungkin pilihan terbaik. Mengetahui niat Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren, Wang Chen berkata tanpa ragu. Sedangkan untuk kakak, tetaplah di keluarga. Aku masih punya sesuatu di sini yang bisa kamu perbaiki. Segera setelah itu, Wang Chen memandang Wang Yan, yang hendak berbicara. Kali ini, nada suaranya jauh lebih kuat. Baiklah, sudah diputuskan. Meskipun orang-orang itu siap bergerak sekarang. Namun, jelas mereka tidak bisa langsung bertindak. He he, Yan City, karena kita semua tahu tentang keberadaan kota Yan, bagaimana mungkin keberadaan seperti pavilion pembantaian naga dan aliansi sembilan kota tidak mengetahuinya. Jangan khawatir, sebelum kota Yan kembali, kecil kemungkinannya mereka akan melakukan tindakan besar. Kami hanya perlu melakukan persiapan. Kepala keluarga sangat beruntung. Kalau kita ke sana pasti bisa mengubah kemalangan menjadi rejeki. Adapun Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren, berhati-hatilah. Nah, kakak Wang Yan, tetap di sini dan bantu aku dengan rencanaku. Melihat Wang Chen telah mengambil keputusan dan Wang Yan masih sedikit ragu, Sun Yifan, yang selama ini diam, melangkah maju. Jelas sekali, pasti akan ada orang yang pergi ke kota Yan. Jika dia harus memilih, dia lebih memilih membiarkan Wang Chen pergi. Di satu sisi, jika Wang Chen pergi ke kota Yan, dia akan mampu mengalihkan perhatian semua musuh, dan akan lebih mudah baginya untuk melaksanakan rencananya. Di sisi lain, Wang Chen memang orang yang sangat beruntung. Setelah bertahun-tahun, bukankah itu cukup untuk membuktikan segalanya? Tidak diragukan lagi, Wang Chen adalah pilihan terbaik. Baiklah, ayo lakukan dengan cara ini. Melihat Wang Chen telah mengambil keputusan dan mendengar kata-kata Sun Yifan, Wang Yan akhirnya menghela nafas setelah hening beberapa saat. Kota Yan. 2815. Malam Natal, saya berharap semua orang hidup aman dan damai. Apakah Anda sudah makan apel? Kek-ke. Setelah masalah diselesaikan, Jiang Chen Yuan segera kembali ke keluarga untuk mengambil token tersebut. Adapun Kuang Ren, dia juga meninggalkan Aula di bawah pimpinan Sun Yifan. Meskipun Giant Rock untuk sementara naik tahta, semua orang tahu bahwa kenaikan ini hanya berumur pendek. Sebentar lagi Badai akan datang lagi. Keluarga Wang masih perlu bersiap. Pada akhirnya, hanya Wang Chen dan Wang Yan yang tersisa di Aula. Kamu, apakah kamu benar-benar pergi ke suatu tempat? Melihat Wang Chen, Wang Yan menghela nafas dan bertanya dengan suara rendah. Jika memungkinkan, Wang Yan berharap bisa menggantikan Wang Chen. Kota Yan adalah tempat yang berbahaya. Bahkan seorang tetua dari pavilion pembantayan naga seperti Kiyukuan tidak akan berani gegabuh mencari kota Yan. Jika Wang Chen pergi ke kota Yan, bahaya apa yang akan dia hadapi? Wang Yan tidak berani membayangkan. Dia tidak bisa tidak khawatir. Saya sudah memutuskan. Ada beberapa hal yang harus saya hadapi. Saya berhutang budi pada senior oriental New Hao. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen menghela nafas dan berkata. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sesegera mungkin. Selama bertahun-tahun, Wang Chen mengandalkan esensi darah Raja Pengobatan dan Buah Kilin untuk menstabilkan sisa jiwa Dongfang New Hao. Secara bertahap, sisa jiwa menjadi stabil. Namun, bukan hal yang baik bagi Dongfang New Hao jika dia terus menundanya. Membantu dia sadar kembali dan membangun kembali tubuhnya sesegera mungkin adalah hal yang paling penting. Karena ada petunjuk, bagaimana Wang Chen bisa menyerah. Biarpun itu kolam naga atau sarang harimau, dia tetap harus pergi. Baik, karena kamu sudah memutuskan, pergilah. Saya akan menunggu Anda kembali. Melihat Wang Chen telah mengambil keputusan, Wang Yan berkata setelah hening beberapa saat. Dia menepuk bahu Wang Chen dan tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini, satu tindakan sudah cukup untuk menjelaskan pemikiran Wang Yan. Aku akan menyerahkan keluarga padamu, kakak. Betul sekali, kakak. Sempurnakan buah bodi ini secepatnya. Mengambil nafas dalam-dalam dan mengumpulkan pikirannya, Wang Chen memandang Wang Yan dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan itu, Wang Chen membalik pergelangan tangannya dan benih bodi yang sederhana dan tanpa hiasan muncul di tangannya. Dari tiga buah bodi yang diperolehnya di Sava Gespes, Wang Chen telah menyempurnakannya. Untuk harta karun sebesar itu, cukup bagi Wang Chen untuk memperbaikinya. Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Bagi Wang Chen, menyempurnakannya lebih jauh hanya akan sia-sia. Dari dua benih bodi yang tersisa, Wang Chen memberikan satu kepada Raja Kalajengking. Saat ini, Raja Kalajengking masih tertidur lelap di dalam kuali langit dan bumi. Wang Chen awalnya bermaksud memberikan yang terakhir kepada Wu King Sui. Sayangnya, keberadaan Wu King Sui tidak diketahui. Sekarang setelah dia kembali ke keluarga Wang, Wang Chen menyerahkan benih bodi kepada Wang Yan. Wang Chen percaya benih bodi ini pasti akan bersinar terang di tangan Wang Yan. Dibandingkan dengan Wu King Sui, Wang Yan lebih membutuhkan bantuan benih bodi. Wang Chen sangat menyadari bakat Wang Yan. Dengan bakat Wang Yan, jika dia menyempurnakan benih bodi, dia pasti akan maju pesat. Adapun Wu King Sui, dia sudah cukup kuat, mungkin dia membutuhkan pertemuan kebetulan lainnya. Wang Chen memiliki terlalu banyak pertanyaan tentang wanita yang tidak dapat dia pahami sama sekali. Siapa yang tahu di mana dia sekarang? Mendengar hal ini, hati Wang Chen tenggelam. Ini, benih bodi, bagaimana ini mungkin? Ini. Melihat benih bodi yang dikeluarkan Wang Chen, mata Wang Yan membelalak. Dia memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak mengetahui tentang benih bodi? Itu adalah harta yang tak ternilai bahkan di era primordial. Benih bodi tidak lagi dapat ditemukan di dunia. Setidaknya, tidak ada satupun dalam ribuan tahun terakhir. Sekarang Wang Chen mengeluarkan benih bodi, bisa dibayangkan betapa terkejutnya Wang Yan. Benar, benih bodi. Melihat kakak laki-lakinya yang terkejut, Wang Chen terkekeh. Tidak, barang ini sangat berharga. Simpan dan sempurnakan sendiri, saya tidak membutuhkannya. Wang Yan berkata dengan suara rendah setelah menerima konfirmasi Wang Chen. Benih bodi, itu adalah godaan yang besar. Namun, Wang Yan ingin Wang Chen lebih menyempurnakannya. Ini karena dia tahu bahwa batasan Wang Chen pasti lebih besar daripada batasannya. Akan sia-sia baginya untuk memurnikan harta yang tak ternilai harganya. Kakak, tidak perlu bersikap rendah hati. Aku sudah menyempurnakan benih bodi. Aku memperoleh tiga benih bodi dalam perjalanan ke alam liar ini. Aku sudah menyempurnakan satu dan memberikan yang lainnya kepada Raja Kalajengking. Aku akan melakukannya tinggalkan yang terakhir untukmu. Tidak ada gunanya meskipun aku memperbaikinya. Mengapa menyianyikannya? Mendengar penolakan Wang Yan, Wang Chen merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Ini adalah cinta kekeluargaan. Hanya cinta kekeluargaan seperti ini yang bisa membuat Wang Yan menurun seperti ini. Kalau tidak, siapapun akan melebarkan matanya saat melihat benih bodi. Bukankah orang itu akan linglung? Benarkah itu? Wang Yan menghirup udara dingin ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Tiga benih bodi. Kata-kata Wang Chen semakin mengejutkan Wang Yan. Di zaman sekarang ini, satu benih bodi sudah menjadi barang yang sangat berharga. Sekarang, Wang Chen telah memperoleh tiga benih bodi sekaligus. Tidak heran kekuatan Wang Chen meningkat begitu pesat. Sepertinya ini adalah hadiah dari pemurnian benih bodi. Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda ketika memikirkan hal ini. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan menolak. Saya akan menyempurnakan benih bodi sesegera mungkin. Namun, Anda harus lebih berhati-hati dalam perjalanan menuju kota Yan. Kali ini, Wang Yan tidak menolak. Dia menyimpan benih bodi yang diserahkan Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Bajingan, bagaimana ini mungkin? Wang Chen benar-benar melarikan diri. Saat Wang Chen kembali ke keluarga Wang dan seluruh medan perang diguncang oleh kembalinya Wang Chen, Tuan Muda Ketiga mengertakkan gigi di tanah terlarang Raja Dewa. Dia akhirnya menerima kabar dari dunia luar melalui cara khusus. Wang Chen sebenarnya telah kembali ke keluarga Wang. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ketiga tidak marah? Tidak heran dia tidak dapat menemukan Wang Chen di tanah terlarang Raja Dewa tidak peduli seberapa keras dia mencari. Tidak heran Wang Chen sepertinya menghilang ke udara tanpa meninggalkan jejak auranya. Dia benar-benar melarikan diri. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga marah. Dia merasa seperti telah ditipu. Orang yang menipunya jelas adalah Wang Chen. Tuan Muda Ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dengan marah. Tuan Muda Ketiga, kamu bajingan. Seharusnya aku langsung membunuhmu saat itu. Wang Chen, aku juga meremehkanmu. Ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah. Dia berdiri di tanah terlarang Raja Tuhan dengan ekspresi tidak yakin. Dia telah meremehkan Wang Chen dan Tuan Muda Kesebilan. Saat itu, Tuan Muda Kesebilan dan Wang Chen hanyalah semut di matanya. Faktanya, Wang Chen bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor semut. Di mata Tuan Muda Ketiga, Wang Chen hanyalah setitik debu yang tidak berarti. Namun, siapa sangka setitik debu sepele ini akan membuat Tuan Muda Ketiga menderita kerugian yang begitu besar. Tuan Muda Ketiga telah mengejar Wang Chen sampai ke tanah terlarang Raja Dewa dan menderita banyak kerugian. Pada akhirnya, Wang Chen lolos tanpa cedera. Ini merupakan penghinaan besar bagi Tuan Muda Ketiga. Adapun Tuan Muda Kesebilan. Jika dia membunuh Tuan Muda Kesebilan saat itu, tidak akan ada banyak masalah. Tanpa ragu, Wang Chen berhasil meninggalkan ruang ini karena Tuan Muda Kesebilan. Tuan Muda Kesebilan terkutuk itu pasti telah memberitahu Wang Chen metode untuk meninggalkan ruang ini sebelum dia meninggal. Kalau tidak, mustahil bagi Wang Chen untuk pergi tanpa suara. Sekarang, Wang Chen tidak hanya melarikan diri, tetapi dia juga telah memurnikan jiwa Tuan Muda Kesebilan. Hal ini menempatkan Tuan Muda Ketiga dalam posisi yang sangat pasif. Saat memikirkan hal ini, ekspresi Tuan Muda Ketiga berubah menjadi semakin menyeramkan. Wang Chen, aku tidak percaya kamu bisa melarikan diri kemanapun. Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia keluar dari tanah terlarang. Wang Chen sudah tidak ada lagi di sini. Kenapa dia harus membuang waktu di sini? Dia harus menunggu Wang Chen kembali sebelum dia bisa melampiaskan amarahnya. Pavilion Pembantaian Naga Suasananya suram dan mengerikan. Periode waktu ini jelas merupakan masa yang paling tidak nyaman bagi pavilion pembantaian naga. Dalam jutaan tahun terakhir, mereka belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya seekor semut kecil membuat pavilion pembantaian naga merasa sangat tidak nyaman. Wang Chen Semua ini karena Wang Chen. Siapa yang mengira Wang Chen akan berhasil kembali ke keluarga Wang? Hal ini menempatkan pavilion pembantaian naga pada posisi yang sangat pasif. Sekelompok sampah Di aula suci pavilion pembantaian naga, lelaki tua terkemuka itu mendengus sambil memandang semua orang tanpa ekspresi. Mereka tahu saat Wang Chen kembali. Mereka bahkan memasang jebakan untuk mencegah Wang Chen kembali ke keluarga Wang. Namun, Wang Chen berhasil kembali ke keluarga Wang secara diam-diam di tengah pengepungan yang begitu ketat, menyebabkan rencana pavilion pembantaian naga gagal sekali lagi. Bagaimana pavilion pembantaian naga tidak marah? Siapa ini? Orang tua terkemuka itu bertanya tanpa ekspresi sambil memandang semua orang dengan dingin. Pasti ada yang tidak beres. Tidak ada seorang pun di sini yang bodoh. Tidak mungkin bagi Wang Chen untuk kembali ke keluarga Wang dengan lancar tanpa masalah. Mungkin ada pengkhianat di pavilion pembantaian naga. Namun, siapakah pengkhianat ini? Gao Zhan. Saya menerima kabar bahwa Gao Zhan bertarung dengan Wang Chen sebelum menghilang tanpa jejak. Dengan kekuatan Gao Zhan, mustahil baginya untuk tidak bisa membunuh Wang Chen. Sepertinya, di tengah suasana suram, seorang pria parubaya akhirnya berdiri dan berbicara dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saat suara pria parubaya itu turun, perhatian semua orang beralih ke Gao Zhan dalam sekejap. Orang yang diusir oleh pavilion pembantaian naga ini telah hilang, namun tablet nyawanya masih utuh. Ini berarti Gao Zhan masih hidup dan sehat. Apa yang terjadi antara dia dan Wang Chen? Memikirkan hal ini, semua orang terdiam. Temukan dia, temukan Gao Zhan untukku, jika dia tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan, maka dia tidak perlu ada. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua terkemuka itu mendengus tanpa ekspresi. Gao Zhan yang menyedihkan sebenarnya telah menjadi kambing hitam dalam situasi yang bahkan tidak dia ketahui. Ini adalah orang yang telah dikorbankan dalam perselisihan internal pavilion pembantaian naga. Tuan muda ketiga, bukankah sebaiknya Anda memberi kami penjelasan sekarang? Saat kata-kata Gao Zhan jatuh, suara dingin tiba-tiba terdengar di aula. Suara yang tiba-tiba ini seketika membuat perhatian semua orang beralih ke sosok di lapangan. Tuan muda ketiga. Benar sekali, bukankah ini Tuan muda ketiga yang telah kembali? 2816. Huff, jika bukan karena istrimu, bagaimana Wang Yan bisa lolos? Tuan muda ketiga, mungkinkah ada rahasia yang tak terkatakan antara Anda dan Wang Chen? Jika bukan karena tandamu, bagaimana kami bisa membiarkan Wang Yan melarikan diri? Setelah orang pertama berbicara, suasana menjadi hidup dalam sekejap. Tuan muda ketiga yang baru saja kembali langsung menjadi sasaran kritik publik. Orang harus tahu bahwa pavilion pembantaian naga bukanlah sebuah blok monolitik. Bakat Tuan muda ketiga membuat banyak orang ketakutan. Sebelumnya, banyak orang hanya bisa menekan ketidakpuasan mereka karena kekuatan dan bakat Tuan muda ketiga. Tapi sekarang, sekarang setelah mereka menemukan peluang, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Melihat Tuan muda ketiga, tatapan banyak orang berubah menjadi tidak ramah. Hah! Namun, menghadapi tuduhan orang banyak, Tuan muda ketiga sedikit menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Mengapa Tuan muda ketiga harus peduli dengan tumpukan sampah? Ini adalah kesempatan langka bagi Xiao Chen untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia akan melakukannya. Apa yang bisa mereka lakukan padanya? Bibir Tuan muda ketiga membentuk senyuman dingin. Wang Yan! Huff! Jadi bagaimana jika Wang Yan lolos? Tapi Wang Chen, Anda benar-benar membiarkan Wang Chen kembali ke keluarga Wang dan membahayakan aliansi sembilan kota. Bukankah sebaiknya Anda memberi saya penjelasan tentang masalah ini? Ketika tuduhan orang banyak menjadi lebih intens, Tuan muda ketiga bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Mendengus dingin seakan membekukan udara. Pada saat ini, mata Tuan muda ketiga memancarkan kilatan dingin, seperti pisau tajam, yang menembus hati semua orang. Tanpa disadari, banyak orang yang menutup mulutnya. Dalam sekejap, Allah menjadi sunyi-senyap. Apa? Tidak ada yang perlu dikatakan. Huff! Apa itu Wang Yan? Jika dia lolos, biarkan saja. Tapi pelarian Wang Chen adalah masalah terbesar. Siapa yang dapat bertanggung jawab atas kerugian aliansi sembilan kota? Melihat semua orang diam, Tuan muda ketiga mendengus tanpa ekspresi. Niat membunuh yang samar muncul di matanya. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, niat membunuh Tuan muda ketiga telah muncul. Setelah kembali ke pavilion pembantaian naga, Tuan muda ketiga mengetahui segalanya. Dia tahu bahwa Wang Chen telah kembali ke keluarga Wang. Dia juga menemukan sesuatu yang membuatnya marah. Aliansi sembilan kota berada dalam bahaya. Kota lidan kota yang telah hilang satu demi satu. Inilah yang dilakukan keluarga Wang di bawah naungan pavilion pembantaian naga. Saat ini, hal seperti itu telah terjadi. Kelompok orang yang tidak kompeten ini tidak memikirkan bagaimana menghadapi Wang Chen dan keluarga Wang, tetapi bagaimana cara menanyainya. Bukankah ini konyol? Mereka tidak memenuhi syarat. Anda. Sikap Tuan muda ketiga membuat wajah semua orang menjadi pucat. Tuan muda ketiga menjadi semakin kurang ajar. Adapun Wang Chen, aku akan mencarinya. Jika Anda sedang ingin mencari masalah dengan saya, mengapa Anda tidak memikirkan cara menangani keluarga Wang? Tanpa memberi siapapun kesempatan untuk mempersulitnya, Tuan muda ketiga dengan dingin melontarkan beberapa kata sebelum berbalik dan berjalan keluar aulah. Bajingan. Lancang, terlalu lancang. Semakin sulit diatur. Melihat betapa sombongnya Tuan muda ketiga, banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tuan muda ketiga meremehkan mereka semua. Bahkan ekspresi lelaki tua yang memimpin tidak bisa tidak berubah pada saat ini. Tian Chen, jangan bilang keluarga Wang tidak ada hubungannya denganmu. Jangan lupa, Anda adalah anggota aliansi sembilan kota. Melihat Tuan muda ketiga hendak keluar dari aulah, seorang lelaki tua akhirnya berkata dengan suara yang dalam. Aliansi sembilan kota. He he, apa hubungannya denganku? Jika mereka memiliki kemampuan, mereka dapat terus tumbuh lebih kuat. Jika tidak, biarlah. Saya tidak peduli. Jika aliansi sembilan kota benar-benar hancur, hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak berguna. Saya bisa membantu mereka kali ini, tapi bisakah saya membantu mereka selamanya? Faktanya, jika mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan pavilion pembantayan naga, apakah saya akan peduli? Pada tahap itu, pavilion pembantayan naga tidak diperlukan lagi. Setelah mendengar pertanyaan lelaki tua itu, tubuh Tuan muda ketiga membeku. Lalu, dia berbalik dan bertanya sambil mencibir. Aliansi sembilan kota, Tuan muda ketiga sama sekali tidak menganggapnya serius. Hanya Tuan muda ketiga yang mengetahui hubungan sebenarnya antara dia dan aliansi sembilan kota. Tuan muda ketiga dari aliansi sembilan kota. Itu adalah masalah masa lalu. Beberapa tahun yang lalu, dia tidak memiliki banyak keterikatan dengan aliansi sembilan kota. Sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang aliansi sembilan kota. Jika aliansi sembilan kota tidak dapat bertahan saat ini, lalu bagaimana pavilion pembantayan naga akan menghadapi badai yang lebih besar di masa depan? Terlebih lagi, masalah ini seharusnya mengkhawatirkan pavilion pembantayan naga, bukan? Jangan lupa, pavilion pembantayan naga sekarang berada di pihak yang sama dengan aliansi sembilan kota. Jika aliansi sembilan kota dihancurkan, dimanakah wajah pavilion pembantayan naga? Oh ya, aku lupa memberitahumu. Aku akan membawa Han Yuksuan pergi. Dia bukan untuk kamu tangani. Kemudian, seolah dia memikirkan sesuatu, Tuan Muda Ketiga menambahkan. Begitu dia selesai berbicara, Tuan Muda Ketiga keluar dari aula, bahkan tidak memberikan waktu kepada yang lain untuk berbicara. Berengsek! Pelanggaran hukum, apa yang dia bicarakan? Apakah dia lupa identitasnya? Huff! Tuan Muda Ketiga benar-benar sombong. Leluhur tua, tetua, apakah kita akan membiarkan dia begitu sombong? Kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda Ketiga melakukan ini. Dia sudah seperti ini sekarang. Di masa depan, siapa yang bisa menahannya? Apakah dia masih anggota pavilion pembantayan naga? Melihat sosok Tuan Muda Ketiga telah benar-benar menghilang dari pandangan mereka, semua orang menjadi gempar. Sikap Tuan Muda Ketiga hari ini membuat banyak orang tidak senang. Hah! Mendengar keributan itu, lelaki tua itu akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dia memang sedikit sombong. Namun, jangan lupa bahwa Anda lah yang memberinya hak untuk bersikap sombong. Apa yang dia bawa di punggungnya? Jika Anda bisa menggantikannya, saya tidak keberatan menghilangkannya. Namun, jangan lupa bahwa dia tidak tergantikan. Selain itu, dia bukan lagi anggota Aliansi Sembilan Kota. Anda semua juga perlu mengingat ini. Aliansi Sembilan Kota tidak memerlukan intervensinya. Kali ini, saya tidak ingin melihat kecelakaan apapun. Melihat dengan dingin ke semua orang yang hadir, lelaki tua itu mendengus tanpa ekspresi. Kata-kata lelaki tua itu menyebabkan semua orang di aula terdiam. Saat ini, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Ya, mereka memikirkan identitas Tuan Muda Ketiga. Bagi rencana pavilion pembantai naga, seberapa pentingkah Tuan Muda Ketiga? Mereka hanya bisa menelan amarahnya. Tidakkah mereka melihat bahwa ketua pavilion memilih untuk tetap diam? Selain itu, tidak ada yang bisa melupakan hubungan antara Master Pavilion dan Tuan Muda Ketiga. Tidak peduli seberapa besar ketidakpuasan mereka, mereka hanya bisa menekannya untuk sementara. Tentu saja, yang membuat mereka menelan amarahnya adalah kekuatan Tuan Muda Ketiga. Tidak ada yang jelas tentang kekuatannya. Sudah bertahun-tahun sejak mereka melihat Tuan Muda Ketiga menggunakan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, orang yang muncul di sisi pavilion pembantaian naga hanyalah tiruan dari Tuan Muda Ketiga. Tidak ada yang tahu di mana Tuan Muda Ketiga berada atau level apa yang telah dia capai. Apalagi yang bisa dilakukan orang banyak. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menanggungnya. Tunggu sampai Tuan Muda Ketiga menyelesaikan rencananya. Bagaimana dengan Han Yuksuan? Apakah kita benar-benar akan membiarkan dia membawanya pergi? Kemana perginya wajah pavilion pembantaian naga? Tuan Muda Ketiga tidak dapat melanjutkan masalah ini. Segera, seseorang memikirkan Han Yuksuan. Han Yuksuan dibawa pergi oleh Tuan Muda Ketiga. Tidak ada yang bisa menerima ini. Han Yuksuan telah berbohong kepada pavilion pembantaian naga. Dia telah mempermalukan pavilion pembantaian naga. Orang seperti itu harus dibunuh. Tidak ada yang terjadi padanya. Bagaimana hal ini bisa dibenarkan? Dia tidak bisa mati. Terlebih lagi, bagaimana seorang wanita bisa mempermalukan pavilion pembantaian naga? Kalian terlalu banyak berpikir, dia akan membiarkan Tian Chen menangani masalah ini. Dia tahu cara menanganinya. Jika Tuan Muda Ketiga bisa mentolerir kesombongannya, apalagi Han Yuksuan. Selama rencananya berhasil, tidak ada masalah lain. Sekarang Tuan Muda Ketiga berada pada saat kritis, tidak perlu berselisih dengannya. Baiklah, kalian yang menangani masalah keluarga Wang. Mendengar hal ini, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan berjalan keluar dari Aula Utama. Orang-orang di Aula Utama saling memandang dengan cemas, dan ekspresi mereka tidak yakin. Apakah kamu tidak perlu memberiku penjelasan? Di gunung belakang pavilion pembantayan naga, Tuan Muda Ketiga bertanya tanpa ekspresi saat dia kembali ke halaman rumahnya dan melihat ke arah Han Yuksuan, yang tidak berbicara sejak awal. Suasana hatinya sedang buruk. Apalagi setelah melihat penampilan Han Yuksuan. Ini bisa dianggap pengkhianatan, bukan? Tuan Muda Ketiga membenci perasaan ini. Ini adalah Han Yuksuan. Jika itu adalah wanita lain, Tuan Muda Ketiga yakin dia sudah mati sekarang. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak mengambil tindakan melawan Han Yuksuan. Setidaknya, Tuan Muda Ketiga belum bergerak. Dia sedang menunggu Han Yuksuan memberinya penjelasan. Namun, sayang sekali satu jam telah berlalu sejak dia melihat Han Yuksuan dan Han Yuksuan tidak mengucapkan sepatah katapun. Ini adalah bagian yang paling tak tertahankan dari Tuan Muda Ketiga. Tuan Muda Ketiga memandangi sosok anggun Han Yuksuan di bawah sinar bulan dengan tatapan dingin dan rumit di matanya. Akulah yang melakukannya. Tidak ada yang perlu ku jelaskan. Jika saya mempunyai kesempatan lain, saya akan melakukannya lagi. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Merasakan kemarahan Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Dia tidak mengalihkan pandangannya. Han Yuksuan baru saja menatap Tuan Muda Ketiga. Yang lain takut pada Tuan Muda Ketiga. Dia, Han Yuksuan, tidak pernah takut. Atau lebih tepatnya, ketakutan yang dia miliki pada awalnya telah hilang. Setelah membuat keputusan untuk menyelamatkan Wang Yan, Han Yuksuan telah membuat semua persiapan. Situasi saat ini sepertinya bukan yang terburuk, bukan. Apa yang harus ditakutkan oleh Han Yuksuan? He he, bagus, sangat bagus. Melihat Han Yuksuan begitu pantang menyerah saat ini, Tuan Muda Ketiga sangat marah hingga dia tertawa. Apa ini tadi? Apakah dia kurang ajar? Karena Wang Chen. Tuan Muda Ketiga menatap Han Yuksuan dan bertanya dengan suara rendah. Mata Tuan Muda Ketiga berkilat tajam. Pada saat ini, sepertinya dia bisa melihat melalui Han Yuksuan. Wang Chen. Dari sudut pandang Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan melakukan ini karena Wang Chen, bukan. Apa hubungannya dengan Wang Chen? Mengapa dia membantu Wang Chen? Apakah dia tidak cukup baik untuknya? Hati Tuan Muda Ketiga sedang kacau. 2817. Wang Chen. Memikirkan pria terkutuk ini, Tuan Muda Ketiga tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Itu adalah Wang Chen, pria terkutuk itu. Jika bukan karena dia, bagaimana aliansi sembilan kota bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa kehilangan seluruh wajahnya? Wang Chen membuat Tuan Muda Ketiga menderita penghinaan yang jarang terjadi. Sekarang, wanita di sisinya, Han Yuksuan, mengkhianatinya karena Wang Chen. Hal ini membuat Tuan Muda Ketiga ingin segera membunuh Wang Chen. Dia bahkan mulai menyesalinya. Dia menyesal mendengarkan Han Yuksuan di Savage Space dan memberi kesempatan pada Wang Chen. Kalau tidak, tidak akan ada banyak hal. Jika Tuan Muda Ketiga ingin membunuh Wang Chen pada saat itu, itu akan sangat mudah. Tapi sekarang, apa hubunganmu dengan Wang Chen? Apakah kamu mengkhianatiku demi dia? Tuan Muda Ketiga menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia memandang Han Yuksuan tanpa ekspresi dan bertanya, Aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Pavilion Pembunuh Naga Apakah Pavilion Pembunuh Naga perlu melakukan hal kotor seperti itu? Menghadapi pertanyaan Tuan Muda Ketiga, Han Yuksuan berkata tanpa ekspresi, tetapi sedikit rasa jijik dan jijik muncul di matanya. Ada pun hubunganku dengan Wang Chen. Tidak masalah sekarang. Terserah Anda apakah Anda percaya atau tidak. Berbicara tentang Wang Chen, tatapan rumit muncul di mata Han Yuksuan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan sakit di hatinya saat mengatakan ini. Seolah-olah sebagian dari hatinya telah digali. Tapi jika dia tidak mengatakan itu, apa lagi yang bisa dia katakan? Han Yuksuan memang tidak ada hubungannya dengan Wang Chen sekarang. Atau lebih tepatnya, sejak hari pertunangan itu dibubarkan, tidak ada hubungan lagi di antara mereka. Jika ada, hanya keluarga Han dan Han Yuksuan yang berhutang pada Wang Chen. Anda. Jawaban Han Yuksuan membuat Tuan Muda Ketiga mengerutkan kening. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa membantah kata-kata Han Yuksuan. Apa yang dilakukan pavilion pembantaian naga kali ini memang sedikit tercelah. Bahkan Tuan Muda Ketiga meremehkannya. Meskipun Tuan Muda Ketiga membenci Wang Chen, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Bunuh aku jika kamu mau, tapi aku hanya berharap kamu tidak membuatku meremehkanmu. Melihat Tuan Muda Ketiga terdiam, Han Yuksuan berkata dengan dingin. Dengan itu, Han Yuksuan menutup matanya. Han Yuksuan hanya bisa menerima hasil akhirnya. Waktu terus berjalan. Setiap detik terasa seperti ribuan tahun bagi Han Yuksuan. Terlalu banyak adegan terlintas di benaknya. Ada adegan saat dia berada di kota angin surgawi, ada adegan saat dia berada di kota Clear Breeze, dan ada juga adegan saat dia berada di benua langit yang mendalam. Adegan ini tidak dapat dipisahkan dari satu orang, Wang Chen. Apakah benar-benar tidak ada cara baginya untuk melupakannya? Mungkin ini adalah akhir terbaik. Jika dia mati, tidak ada yang tersisa. Kekhawatiran dan kekhawatirannya, semuanya hilang. Mungkin, dia tidak perlu merasa bersalah setelah meninggal. Han Yuksuan menghela nafas dalam hatinya. Namun, ketika Han Yuksuan sudah siap dan menunggu Tuan Muda Ketiga mengambil tindakan, apa yang dia bayangkan tidak terjadi. Ketika Han Yuksuan membuka matanya dan menatap Tuan Muda Ketiga, Tuan Muda Ketiga masih berdiri diam di sana. Apakah kamu tidak akan bergerak? Han Yuksuan mau tidak mau bertanya. Lakukan gerakanku. Mengapa? Tuan Muda Ketiga mengangkat alisnya. Tampaknya Tuan Muda Ketiga sudah kembali tenang. Han Yuksuan tidak bisa mendeteksi tanda-tanda kekerasan yang dia keluarkan sebelumnya. Bukankah kamu bilang aku mengkhianatimu? Bukankah kamu seharusnya membunuhku? Bukankah seharusnya Anda memberikan penjelasan kepada Pavilion Pembantayan Naga? Han Yuksuan bertanya. Hei hei. Mendengar kata-kata Han Yuksuan, Tuan Muda Ketiga menyeringai. Pavilion Pembantayan Naga, Mengapa saya perlu memberikan penjelasan kepada Pavilion Pembantayan Naga? Sekumpulan sampah itu. Apa hak mereka agar saya memberi mereka penjelasan? Adapun kamu. Apa aku bilang aku akan membunuhmu. Kamu milikku. Saya tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada yang bisa membiarkan Anda mati. Sekarang, aku tidak bermaksud membiarkanmu mati. Saya akan membiarkan Anda melihat. Lihat bagaimana Wang Chen meninggal. Saya akan memberitahu Anda bahwa saya tidak memerlukan trik apapun. Wang Chen bukan tandinganku. Saya tidak ingin menggunakan trik pada semut. Saya bukan orang seperti itu. Tuan Muda Ketiga berkata dengan bangga. Kata-kata Han Yuksuan sepertinya telah mencerahkan Pangeran Ketiga. Dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Tidak peduli apa hubunganmu dengan Wang Chen, aku akan memberitahumu bahwa berdiri di sisiku adalah pilihan terbaikmu. Saya akan memberitahu Anda bahwa Wang Chen hanyalah seekor semut. Anda tidak perlu mati. Besok, tinggalkan pavilion Pembantayan Naga bersamaku. Melihat Han Yuksuan dalam-dalam, Tuan Muda Ketiga berbalik dan berjalan kembali ke kamar setelah dia selesai berbicara. Hah iya. Hingga Tuan Muda Ketiga benar-benar menghilang, meninggalkan Han Yuksuan berdiri sendirian di tengah angin malam yang dingin. Melihat sosok Tuan Muda Ketiga yang menghilang, mata Han Yuksuan bersinar dengan ekspresi yang rumit. Kamu memang orang yang sombong. Mungkin kamu bukan orang yang seperti itu. Tapi, apa yang kamu ingin aku lakukan? Setelah sekian lama, Han Yuksuan menghela nafas panjang. Tindakan Tuan Muda Ketiga semakin membingungkan. Apakah dia akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Han Yuksuan telah memikirkan ribuan hasil, tapi ini adalah satu-satunya hasil yang tidak dia duga. Apakah dia meremehkan dirinya sendiri, atau apakah Tuan Muda Ketiga menganggapnya terlalu tinggi? Di bawah sinar bulan, sosok Han Yuksuan tampak kesepian dan bingung, seolah diselimuti lapisan kabut. Di bawah sinar bulan, pada saat ini, sosok Han Yuksuan tampak memanjang sangat panjang. Saat cahaya fajar menyinari bumi, hari baru telah dimulai. Jalanan kota Kian masih dingin. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang masih tertidur dalam mimpinya. Di tengah angin dingin, beberapa sosok berdiri di luar kota Kian. Aku akan menyerahkan keluarga Wang padamu. Saya akan kembali secepat mungkin. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Sun Yifan, yang berdiri di sampingnya. Itu benar, bukankah kelompok orang ini adalah Wang Chen dan yang lainnya? Setelah seharian persiapan, Wang Chen siap meninggalkan kota Kian. Perjalanan ke kota Yan sangat penting. Kali ini, dia pasti akan menemukan air reinkarnasi yang dia butuhkan. Tentu saja, setelah Wang Chen pergi, dia tidak bisa tidak khawatir tentang situasi saat ini di kota Kian. Meski situasi keluarga Wang tampaknya sudah membaik, tetapi bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui bahwa kenyataannya, keluarga Wang dalam bahaya. Dalam keadaan seperti itu, Sun Yifan pasti akan mendapat banyak tekanan jika dia pergi. Hal ini membuat Wang Chen merasa bersalah. Selama bertahun-tahun, keluarga Wang mengandalkan Sun Yifan dalam segala hal. Dia telah berbuat terlalu sedikit. Namun, jika dia berhasil kembali dari kota Yan kali ini, Wang Chen yakin dia akan mendapat imbalan besar. Pada saat itu, dia tidak akan membiarkan orang-orang yang mempunyai rencana pada keluarga Wang pergi begitu saja. Jangan khawatir, tidak akan ada bahaya apapun sekarang. Mungkin setengah bulan, mungkin sebulan. Namun paling awal, bahaya baru akan muncul setelah setengah bulan. Aliansi Sembilan Kota, Gunung Sainte, dan Aliansi Pembunuhan Langit. Kerja sama di antara mereka tidak sesederhana itu. Paviliun Pembantaian Naga tidak akan bertindak gegabuh. Lebih baik jika kamu pergi. Jika kamu pergi, Paviliun Pembantaian Naga akan memperlambat tindakan mereka. Sun Yifan tersenyum ketika dia tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Wang Chen yang tinggal di kota Kian sekarang adalah hal yang paling berbahaya. Bagi keluarga Wang, kepergian Wang Chen bukanlah hal yang buruk. Namun, kamu harus ingat untuk berhati-hati di kota Yan. Jangan memaksakan diri. Saat Anda kembali, saya berjanji akan mengembalikan keluarga Wang seutuhnya kepada Anda. Sun Yifan mengingatkannya. Oke. Wang Chen menganggup dengan berat ketika mendengar kata-kata Sun Yifan. Dengan kata-kata Sun Yifan, Wang Chen bisa pergi dengan tenang. Sejak Sun Yifan mengatakannya, Wang Chen yakin dia pasti mampu melakukannya. Kakak, aku pergi dulu. Memikirkan hal ini, Wang Chen berbalik dan berkata kepada Wang Yan. Saya akan menyempurnakan apa yang Anda berikan kepada saya sesegera mungkin. Saya akan menunggu di sini sampai Anda kembali. Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh saat mendengar kata-kata Wang Chen. Semua yang ingin dia katakan berubah menjadi satu tindakan. Dia menepuk bahu Wang Chen dengan keras. Sebagai saudara, satu tindakan sudah cukup untuk membuat pihak lain memahami perasaan mereka. Setengah bulan, saya akan mencoba kembali dalam waktu setengah bulan. Sedangkan untuk keluarga, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Ada beberapa orang yang tidak perlu ada lagi. Wang Chen menyipitkan matanya. Sebelum dia pergi, kilatan dingin muncul di matanya saat dia melihat Wang Yan dan Sun Yifan. Ketika dia kembali ke keluarga dan mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen tahu bahwa ada masalah dalam keluarga. Lagipula, ada terlalu banyak pendatang baru di keluarga Wang sekarang. Sama seperti di benua Tian Suan, setelah ekspansi awal keluarga Wang yang cepat, diikuti oleh masalah internal. Masalah internal dan agresi eksternal. Inilah situasi yang dihadapi keluarga Wang sekarang. Wang Chen tahu bahwa untuk mengatasi masalah eksternal, dia harus menyelesaikan masalah internal terlebih dahulu. Kembali ke benua Tian Suan, bukankah keluarga Wang melalui beberapa putaran pembersihan sebelum mereka mencapai kejayaan terakhir mereka. Sekarang, sudah waktunya keluarga Wang disingkirkan. Dalam suatu krisis, selalu ada orang yang berniat buruk. Wang Chen tidak akan berhati lembut terhadap kelompok orang ini. Dia yakin bahwa di bawah kepemimpinan Wang Yan dan koordinasi Sun Yifan, masalah ini akan diselesaikan dengan sangat cepat. Selain itu, orang-orang dari pavilion pembunuh naga akan segera datang. Lihatlah detailnya. Kita harus mengikat sekutu ini. Ini adalah satu-satunya harapan kami untuk melawan aliansi sembilan kota dan pavilion pembunuh naga. Adapun buah kebangkitan, jika kita bisa mendapatkannya, kita bisa membayarnya dengan harga yang lebih tinggi. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Ini adalah permintaan terakhirnya. Itu juga merupakan masalah besar yang menyangkut masa depan keluarga Wang. Di antara mereka, Wang Chen bertekad untuk mendapatkan buah kebangkitan. Bahkan jika dia tidak bisa menukarnya, Wang Chen akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Masalah ini diserahkan kepada Wang Yan. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dengan Qiukuan. Jangan khawatir, saat kamu kembali, aku akan mengembalikan kejayaanmu. Sun Yifan berkata sambil tersenyum ketika Wang Chen selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan. Sun Yifan menepuk bahu Wang Chen dengan kuat dan menarik napas dalam-dalam. Menunggu kamu kembali. Keduanya berpegangan tangan erat-erat di udara. Ayo pergi. Wang Chen memandang Jiang Chenyuan dan Mat Man, yang sudah tidak sabar, dan berkata setelah dia memberi mereka semua instruksi. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen berbalik dan melihat kekejauhan dengan tatapan tajam. 2818 Wang Chen sialan. Dia merusak rencana keluarga Gu. Ini belum berakhir. Wang Chen membunuh leluhur tua Gu San dan puluhan penggarap kuat keluarga Gu. Kami akan membayar ini dengan darah Wang Chen. Keluarga Gu gempar. Semua orang di aula utama keluarga Gu dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Kemarahan dan kengganan terlihat di wajah mereka. Keluarga Gu telah mencapai kejayaan ribuan tahun yang lalu. Siapa yang berani menyinggung keluarga Gu saat itu? Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang, keluarga Gu telah jatuh ke kondisi seperti itu. Hal ini menyebabkan semua orang di Klan Gu merasakan gelombang kesedihan. Wang Chen, jika semua ini terjadi, itu semua karena Wang Chen terkutuk itu. Jika bukan karena Wang Chen, keluarga Gu tidak akan berakhir seperti ini. Sejak Dragonfield, Wang Chen telah menjadi musuh keluarga Gu. Pertama, dia telah membunuh anggota inti keluarga Gu. Kemudian, dia telah mempermalukan keluarga Gu dan mengambil sisa jiwa Raja Ilahi yang telah ditunggu-tunggu oleh keluarga Gu selama bertahun-tahun. Sekarang, dia telah membunuh hampir seperlima keluarga Gu. Ini merupakan pukulan besar bagi Klan Gu. Kebencian ini tidak bisa lagi diselesaikan. Apa yang dikatakan Aliansi Sembilan Kota? Di tengah suara geram kerumunan, seorang pria parubaya yang memimpin akhirnya bertanya dengan dingin. Aliansi Sembilan Kota, huh, sekelompok pengecut, merupakan suatu kesalahan untuk bekerja sama dengan mereka. Jika mereka mendengarkan kami dan menyerang Kota Kian pada saat yang sama, kami tidak akan berada dalam situasi sulit di Kota Hong. Leluhur Tua Gu San tidak akan mati. Berbicara tentang Aliansi Sembilan Kota, orang-orang yang hadir bahkan lebih kesal. Memang benar keluarga Gu berencana menyerang Kota Hong. Namun sebelumnya, keluarga Gu berharap dapat bekerja sama dengan Aliansi Sembilan Kota. Pada saat itu, keluarga Gu akan bertanggung jawab atas Kota Hong, sedangkan Aliansi Sembilan Kota akan bertanggung jawab atas Kota Kian. Kemudian, mereka akan menyerang dari kedua sisi dan menghancurkan Kota Kian. Sayangnya, Aliansi Sembilan Kota telah ditakuti oleh keluarga Wang. Itulah sebabnya keluarga Gu bertindak sendiri. Dapat dikatakan bahwa Aliansi Sembilan Kota ikut bertanggung jawab atas kerugian keluarga Gu. Beraninya orang-orang ini melawan keluarga Wang sekarang. Mereka berkata bahwa mereka akan menunggu berita dari Gunung Sainte dan Aliansi Pembunuhan Surga sebelum mengambil tindakan. Sikap mereka terhadap Aliansi Sembilan Kota juga telah banyak berubah. Kata lelaki tua lainnya dengan marah. Pada hari itu, ketika Aliansi Sembilan Kota ingin bersekutu dengan keluarga Gu, bagaimana sikap mereka? Sekarang keluarga Gu menderita kekalahan telak, sikap Aliansi Sembilan Kota segera berubah. Dunia ini benar-benar berubah-ubah. Huh, Aliansi Sembilan Kota, dia hanya seorang sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa klan Gu kita tidak akan bisa bangkit kembali setelah kekalahan ini? Mereka terlalu meremehkan keluarga Gu ku. Benar, Aliansi Sembilan Kota bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, namun mereka berani memperlakukan keluarga Gu kita seperti ini. Saat ini, kerumunan sedang gempar. Keluarga Gu bahkan lebih tidak puas dengan sikap Aliansi Sembilan Kota saat ini. Baiklah, melihat situasinya sekali lagi dalam kekacauan, pria parubaya yang memimpin berteriak dengan ekspresi muram. Bagaimana dengan Aliansi Sembilan Kota? Kesampingkan dulu sekarang. Sekarang, target kami adalah keluarga Wang. Kita harus membalaskan dendam mereka. Selebihnya, kami akan menunggu sampai keluarga Wang hancur. Pria parubaya itu melirik semua orang yang hadir saat dia berbicara tanpa ekspresi. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Juga, jangan lupa bahwa kota Yan, yang hanya dibuka setiap sembilan tahun sekali, akan segera dibuka. Kali ini, Samsara Agung, dan periode 99 tahun akan datang. Perjalanan ke kota Yan ini menyangkut masa depan keluarga Gu kami. Saya tidak ingin ada masalah yang muncul kali ini. Pria parubaya yang memimpin keluarga Gu tampak sangat serius saat dia berbicara tentang kota Yan. Yakinlah, kepala keluarga. Kali ini, keluarga Gu pasti tidak akan mendapat masalah. Dengan token sebagai panduan, dan kembalinya tetua ketiga, kita pasti akan aman dengan tetua ketiga yang memimpin tim. Kami telah mempersiapkan selama bertahun-tahun untuk perjalanan ke kota Yan ini. Tidak akan ada penghinaan lagi seperti yang terjadi di Dragonfield. Mendengar perkataan pria parubaya itu, beberapa tetua keluarga Gu segera bersumpah dengan sungguh-sungguh. Perjalanan ke kota Yan ini tidak cocok untuk patriar karena status istimewanya. Selain itu, jika seseorang bertanya siapa tetua yang terkuat di keluarga Gu, tidak diragukan lagi itu adalah tetua ketiga. Demi perjalanan ke kota Yan ini, tetua ketiga telah melakukan perjalanan selama bertahun-tahun. Dia telah kembali beberapa hari yang lalu, dan dia jelas mendapatkan sesuatu. Perjalanan ke kota Yan ini pasti akan sukses. Juga, saya baru saja menerima kabar bahwa Wang Chen sepertinya telah meninggalkan keluarga Wang. Mungkinkah dia juga telah berangkat ke kota Yan? Pada saat ini, seorang tetua bertanya dengan curiga. Wang Chen telah meninggalkan keluarga Wang saat ini. Kata-kata tetua itu menarik perhatian semua orang. Wang Chen baru saja kembali ke keluarga Wang, tetapi dia sebenarnya telah meninggalkan keluarga Wang saat ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada masalah dengan ini. Saat ini, keluarga Wang tampak damai, tetapi siapa yang tidak tahu tentang bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Tidak mungkin Wang Chen tidak bisa mengetahuinya. Saat ini, dia tidak tinggal dengan patuh di keluarga Wang, melainkan pergi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Mungkin dia benar-benar telah berangkat ke kota Yan. Seseorang bertanya dengan suara rendah. Hef, jika itu masalahnya, maka itu bagus. Saya pasti akan membunuhnya dan memastikan dia tidak kembali. Pada saat ini, seorang pria yang tampak berusia empat puluhan tertawa dingin. Dia adalah tetua ketiga, calon keluarga gue untuk perjalanan ke kota Yan. Wang Chen, jika Wang Chen benar-benar pergi ke kota Yan, itu akan menjadi hal yang baik bagi keluarga gue. Itu benar. Tidak apa-apa jika Wang Chen tidak pergi ke kota Yan. Jika dia pergi ke kota Yan, Hef, tetua ketiga pasti akan memastikan bahwa dia tidak kembali. Wang Chen sedang mendekati kematian. Mendengar bahwa Wang Chen juga akan menuju ke kota Yan, banyak orang yang bersemangat. Mereka melihat sebuah peluang. Jika Wang Chen tetap tinggal di kota Yan, dengan kekuatan keluarga Wang saat ini, keluarga gue mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, jika Wang Chen pergi ke kota Yan, tidak diragukan lagi itu akan menjadi peluang besar bagi keluarga gue. Wang Chen sedang mendekati kematian. Namun, saya khawatir kekuatan Wang Chen. Tidak lemah. Jangan lupa bahwa dia membunuh penatua Gu San. Meskipun kerumunan orang mendidih, beberapa orang merasa sedikit khawatir. Hef, apa masalahnya? Wang Chen, dia hanya seekor semut. Jangan lupa bagaimana dia dikejar oleh keluarga gue di Dragonfield. Jika leluhur tua Gu San tidak ceroboh, apakah Wang Chen akan melarikan diri? Dia akan berubah menjadi tumpukan tulang. Itu benar. Bahkan jika Wang Chen membunuh leluhur tua Gu San kali ini, apa maksudnya? Jangan lupa bahwa leluhur tua Gu San terluka karena kecerobohannya, dan dia belum pulih. Kali ini, Wang Chen pasti memanfaatkan kesempatan untuk membunuh penatua Gu San. Dengan tetua ketiga yang mengambil tindakan secara pribadi, apa yang perlu ditakutkan? Saya khawatir kekuatan tetua ketiga tidak kalah dengan tetua Gu San. Dia pasti bisa membunuh Wang Chen. Adapun Wang Chen, orang-orang dari keluarga gue masih meremehkan. Terutama kepercayaan mereka pada tetua ketiga, yang membuat mereka sangat percaya diri. Mereka bahkan bersemangat untuk mencoba. Keluarga gue sangat ingin Wang Chen muncul di kota Yama sekarang. Itu bagus. Tetua ketiga, aku serahkan masalah ini padamu. Bawa orang-orangmu dan berangkat hari ini. Kemuliaan keluarga gue akan dikenang oleh Anda. Adapun keluarga Wang, hubungi aliansi sembilan kota sesegera mungkin dan biarkan mereka mengkonfirmasi masalah ini. Saya tidak ingin keluarga Wang ada terlalu lama. Mendengarkan diskusi orang banyak, pria parubaya yang memimpin mengerutkan kening dan berkata tanpa ekspresi, pemimpin keluarga, jangan khawatir. Tuan, jangan khawatir. Kali ini, jika Wang Chen muncul, saya akan memastikan dia tidak akan bisa pergi. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, sudut mulut tetua ketiga menunjukkan cibiran haus darah. Wang Chen. Dalam beberapa hari terakhir, orang paling terkenal di medan perang tidak diragukan lagi adalah Wang Chen dari keluarga Wang. Anak ini telah menyebabkan keributan. Dan sekarang dia ingin menjadikan keluarga Gu sebagai musuhnya. Mulut tetua ketiga menunjukkan cibiran dingin. Melebih-lebihkan dirinya sendiri. Wang Chen, seorang pemuda, sebenarnya ingin menantang keluarga Gu. Apakah keluarga Wang kecil ingin mengubah situasi seluruh medan perang? Dia terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, penatua ketiga sangat menantikan untuk bertemu Wang Chen. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Seperti apa ekspresi Wang Chen sebelum dia bergerak? Saya mendengar bahwa Wang Chen memiliki beberapa sisa jiwa Raja Ilahi. Bahkan tuan muda ketiga menginginkannya. Haha, menarik. Berbalik dan berjalan keluar aula, mata tetua ketiga berkedip. Sudut mulutnya menunjukkan seringai serakah. Matahari yang terik bersinar terang. Sudah tiga hari sejak mereka meninggalkan keluarga Wang. Daerah sekitarnya subur dengan pegunungan hijau dan air jernih. Pada saat ini, Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan Kuang Ren sedang berdiri di ngarai. Seharusnya ke arah sini. Saya tidak mungkin salah. Tokenku sudah bisa merasakan jejak aura itu. Kota Yan benar-benar ada. Nak, lihat, tokennya perlahan berubah menjadi merah. Ketika token berubah menjadi merah tua, itu berarti kota Yan akan segera muncul. Melihat Wang Chen di sampingnya, sedikit kegembiraan melintas di mata Jiang Chen Yuan. Saat dia berbicara, dia melambaikan token di tangannya. Itu adalah tanda dengan tanda rumit yang tergambar di atasnya. Namun, token yang awalnya seluruhnya berwarna hijau dan hitam kini anehnya mengeluarkan sedikit warna merah. Dibandingkan tiga hari lalu, token ini jelas telah berubah. Ini juga berarti Jiang Chen Yuan dan yang lainnya berada di jalur yang benar. Mata Jiang Chen Yuan bersinar karena keinginan ketika dia memikirkan kota Yan. Dia tidak melupakan apa yang telah dia pelajari ketika kembali ke keluarga Wang hari itu. Pembukaan kota Yan kali ini tidak biasa. Dia telah mendengar bahwa akan ada peluang yang tak terbayangkan di kota Yan selama Samsara Agung kali ini. Jika dia bisa mendapatkannya. Ayo pergi. Kita seharusnya tidak jauh dari tempat yang kita cari setelah melewati ngara ini. Jiang Chen Yuan berkata kepada Wang Chen dan Kuang Ren sambil menekan hasrat membara di hatinya. Begitu dia selesai berbicara, dia berlari maju dengan cepat. Saat aura token semakin kuat, hati Jiang Chen Yuan juga menjadi bersemangat. Mereka akan dapat menemukan kota Yan segera. 2819. Angin bersiul di telinga mereka. Mengikuti di belakang Jiang Chen ekspresi Wang Chen sedikit serius saat ini. Pemandangan di kedua sisi lembah dengan cepat surut, dan perasaan di hati Wang Chen menjadi semakin kuat. Perasaan bahaya. Itu benar. Sejak mereka melangkah ke lembah ini, Wang Chen merasakan aura berbahaya. Seolah-olah sepasang mata dalam kegelapan telah menatap mereka. Namun, orang yang menatap mereka tampaknya sangat berhati-hati dan menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Jika Wang Chen tidak secara tidak sengaja memperhatikan jejaknya, dia masih berada dalam kegelapan. Apa yang coba dilakukan orang yang bersembunyi di kegelapan? Apa yang Wang Chen yakini adalah bahwa orang yang bersembunyi di kegelapan pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Kalau tidak, kenapa dia begitu licik? Apakah itu musuh? Seseorang dari aliansi sembilan kota? Seseorang dari pavilion pembantayan naga? Atau seseorang dari keluarga Gu? Wang Chen bahkan tidak bisa memahaminya sejenak. Bos, ada apa? Seolah merasakan perubahan ekspresi Wang Chen, si eksentrik tiba-tiba bertanya kepada Wang Chen melalui transmisi suara. Sepertinya kita diincar oleh seseorang. Itu ahlinya. Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Kata-kata ini langsung dikirimkan ke Jiang Chen Yuan dan eksentrik. Siapa? Mendengar kata-kata Wang Chen, si eksentrik dan Jiang Chen Yuan mau tidak mau ekspresi mereka berubah tiba-tiba. Seseorang benar-benar menargetkan mereka. Ini mengejutkan Jiang Chen Yuan dan si eksentrik. Mereka sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Siapa yang bersembunyi di kegelapan? Bagaimana bisa begitu aneh? Aku tidak tahu. Jika kita melakukan ini. Menghadapi pertanyaan eksentrik dan Jiang Chen Yuan, Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Sepertinya dia tidak memperhatikan apapun. Dia terus bergerak maju perlahan. Sekarang. Namun, saat mereka hendak meninggalkan lembah, Wang Chen tiba-tiba berteriak. Ledakan. Saat dengusan dingin Wang Chen turun, aura kuat membubung ke langit. Auranya, yang telah lama terbentuk, meletus seperti gunung berapi. Meridian di tubuh Wang Chen langsung berubah menjadi sungai yang mengamuk. Energi kacau melonjak seperti arus deras yang mengamuk. Setelah menjalankan rising azure steps, sosok Wang Chen langsung bergerak mundur seperti seberkas cahaya. Wang Chen bukan satu-satunya. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan dan Mat Man juga meningkatkan aura mereka ke puncaknya. Dengan cepat, keduanya terbang menuju hutan di kiri dan kanan. Semua ini telah dibicarakan antara Wang Chen dan mereka berdua. Karena pihak lain menolak untuk tampil, Wang Chen dan yang lainnya secara alami harus memikirkan cara untuk membuat pihak lain muncul. Tidak ada seorang pun yang mau ditatap dalam kegelapan. Ini bukanlah perasaan yang baik. Dia harus mengambil inisiatif. Kamu ingin pergi. Perubahan mendadak pada Wang Chen dan yang lainnya jelas tidak terduga oleh orang-orang yang bersembunyi di kegelapan. Akhirnya, saat Wang Chen dan yang lainnya terbang ke tiga arah berbeda, pihak lain terungkap. Merasakan jejak aura itu, sosok Wang Chen melintas dan dia berteriak keras. Ledakan. Saat suaranya jatuh, Wang Chen tiba-tiba melancarkan pukulan. Gemuruh. Pukulan itu meledak, dan angin tinju pun meletus. Angin tinju yang kuat tampaknya sangat besar saat ia menderu-deru. Kemanapun ia melewatinya, pohon-pohon tumbang dan batu-batu besar hancur. Bang. Samar-samar terdengar suara tumpul. Dalam kehampaan, sosok tiba-tiba muncul di depan Wang Chen. Sosok itu terhuyung mundur beberapa langkah di bawah serangan Wang Chen. Setelah mundur lebih dari 10 meter, sosok itu akhirnya menstabilkan dirinya. Siapa kamu? Melihat sosok yang muncul di depannya, Wang Chen bertanya tanpa ekspresi. Berdiri di depan Wang Chen adalah seorang pria muda. Dia tampak berusia tiga puluhan. Kulitnya putih, dan matanya dingin. Pada saat itu, sudut mulut pria itu melengkung membentuk senyuman yang tidak dapat dipahami. Aku tidak menyangka akan ditemukan olehmu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, pria itu memandang Wang Chen dan mencibir. Hef! Nak! Siapa kamu? Mengapa Anda mengikuti kami? Pada saat ini, Jiang Chen Yuan dan Mat Man di kedua sisi dengan cepat mengepung pria itu, memandang pria itu tanpa ekspresi dan bertanya. Aku! Hehe! Zan Lin Menghadapi pengepungan Wang Chen dan yang lainnya, mata pria itu bersinar dengan tatapan aneh. Namun, dia tidak panik sama sekali. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, kamu pasti Wang Chen. Lumayan, seperti rumor yang beredar. Kamu memang kuat. Lalu, pria itu menatap Wang Chen dengan kilatan di matanya. Zan Lin Saat mendengar nama pria itu, jantung Wang Chen berdetak kencang. Bukan hanya Wang Chen, ekspresi Jiang Chen Yuan dan orang gila juga berubah pada saat bersamaan. Keluarga Zan Secara naluriah, mereka bertiga berseru bersamaan. Zan Lin bukanlah nama yang spesial. Namun, nama keluarga Zan sudah cukup membuat orang memikirkan banyak hal. Mungkinkah Zan Lin berasal dari keluarga Zan? Meskipun keluarga Zan dihancurkan di benua langit misterius, namun tidak sepenuhnya hancur. Setidaknya, di benua langit yang mendalam, keluarga Zan yang telah dihancurkan hanyalah orang-orang keras kepala yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Dalam garis keturunan palsu keluarga Zan, ada sebagian orang yang dengan tegas mendukung garis keturunan dewa sejati dan bela diri suci. Sebelum keluarga Zan dihancurkan, mereka telah meninggalkan keluarga Zan dan keberadaan mereka tidak diketahui. Setidaknya, keluarga Zan masih memiliki fondasi yang besar di medan perang ini. Faktanya, keluarga ini jauh lebih berkuasa daripada keluarga Teng. Perlu diketahui bahwa keluarga Zan dulunya adalah keluarga nomor satu di dunia. Meskipun garis keturunan dewa sejati secara bertahap kehilangan warisannya dan digantikan oleh garis keturunan palsu, keluarga Zan masih kuat. Hal ini terutama terjadi pada abad pertengahan. Selama abad pertengahan, keluarga Zan berada pada puncaknya dan anggota garis keturunan palsu juga berada pada puncaknya. Pada saat itu, berapa banyak orang yang memasuki medan perang? Karena pewarisan garis keturunan dewa sejati sangat sulit, jumlah anggotanya tidak banyak. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Wang Chen. Karena itulah garis keturunan semu menjadi begitu kuat. Selain itu, di medan perang, tidak ada anggota keluarga Zan asli dengan garis keturunan dewa sejati, yang ada hanya anggota garis keturunan palsu. Wang Chen tidak pernah lengah terhadap keluarga Zan. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak memperhatikan keluarga seperti itu di medan perang? Wang Chen bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan anggota keluarga Zan di medan perang. Wang Chen juga mencoba menemukan keluarga Zan, tetapi yang aneh adalah keluarga besar Zan sangat tersembunyi di medan perang. Bahkan Sun Yifan tidak dapat menemukan keluarga Zan. Mungkinkah pemuda di depannya ini adalah anggota keluarga Zan? Mendengar hal ini, tatapan Wang Chen menajam. Keluarga Zan, he he, aku tidak menyangka kamu masih mengingat keluarga Zan. Mendengar perkataan Wang Chen, Zan Lin tiba-tiba tertawa. Benar, saya Zan Lin dari keluarga Zan. Wang Chen, Anda berhak kembali ke keluarga Zan. Lalu, pria itu memandang Wang Chen dan tersenyum. Apa maksudmu? Setelah mengkonfirmasi identitas pria itu, hati Wang Chen bergejolak. Melihat pria itu, ekspresi Wang Chen berubah waspada. Keluarga Zan tidak muncul cepat atau lambat, mereka hanya harus muncul sekarang. Terlebih lagi, apa yang ingin diungkapkan pria ini? Kembali ke keluarga Zan, apa motifnya? Itulah yang kumaksud di permukaan. Kita tahu apa yang terjadi di benua Tian Suan. Tapi kita bisa membiarkan masa lalu berlalu. Kekuatan Anda telah kami akui. Anda berhak kembali ke keluarga Zan. Bagaimana tentang itu? Selama Anda kembali, status Anda pasti tidak akan rendah. Anda akan menjadi anggota keluarga Zan. Saat itu, pavilion pembunuh naga. He he, pavilion pembunuh naga bukanlah ancaman. Oh ya, jika mau, kamu bisa membawa keluarga Wang kembali. Mata pria itu bersinar dengan secercah cahaya saat dia berkata sambil tersenyum. Tidak tahu malu. Begitu pria itu selesai berbicara, ekspresi Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren berubah drastis saat mereka mendengus dingin. Itu sudah sangat jelas. Jika mereka masih tidak mengerti maksud pria ini, maka mereka bodoh. Kembali ke keluarga Zan. Kata-kata yang bagus. Ambisi pria ini tidaklah kecil. Sekarang setelah dia muncul, dia pasti mengincar kekuatan keluarga Wang, bukan? Itu benar. Seberapa muliakah keluarga Wang dalam satu tahun terakhir? Bahkan pavilion pembunuh naga pun tidak bisa dianggap remeh, apalagi keluarga Zan. Mereka sebenarnya ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengambil resiko apapun. Apa yang mereka maksud dengan membiarkan Wang Chen kembali ke keluarga Zan? Terus terang, mereka hanya ingin menduduki keluarga Wang. Ide yang bagus. Mata Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren menjadi dingin. Tidak hanya Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren, bahkan ekspresi Wang Chen pun menjadi gelap. Apakah keluarga Zan mencoba mengambil keuntungan dari pihak ketiga? Sepertinya keluarga Zan sudah lama memperhatikannya. Sekarang setelah mereka melihat kekuatan keluarga Wang, mereka tidak dapat mengabaikannya. Apakah mereka ingin mendapatkan sesuatu tanpa mengambil risiko apapun? Jika itu masalahnya, mereka terlalu banyak berpikir. Maaf, saya dari keluarga Wang. Nama keluarga saya Wang, dan nama saya Wang. Wang Chen berkata tanpa ekspresi setelah menarik nafas dalam-dalam. Tidak apa-apa, kamu bisa terus dipanggil Wang Chen. Anda memiliki darah keluarga Zan di dalam diri Anda. Itu sudah pasti. Selain itu, tidakkah Anda ingin mengetahui beberapa rahasia Anda? Haha, warisan garis keturunan dewa sejati. Cek cek cek. Sepertinya kamu juga mendapatkan beberapa sisa jiwa Raja Dewa. Momong-momong, kamu mendapatkan sisa jiwa Zan Chen, kan? Tahukah Anda rahasia ini? Mendengar perkataan Wang Chen, pria itu tidak kecewa. Sebaliknya, dia sepertinya tahu bahwa Wang Chen akan membuat keputusan seperti itu dan bertanya dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, sudut mulutnya sedikit melengkung. Jejak senyuman itu tidak lagi disembunyikan. Apa yang Anda tahu? Kata-kata pria itu membuat jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia bertanya dengan suara rendah. Sepertinya pria ini tahu banyak. Atau lebih tepatnya, apakah keluarga Zan tahu banyak tentang ini? Bagaimana hati Wang Chen bisa tetap tenang? Kemunculan keluarga Zan yang tiba-tiba sudah cukup aneh. Pada saat ini, permintaan dan perkataan pria dari keluarga Zan membuat hati Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Tiba-tiba, Wang Chen merasa seperti memasuki labirin. Keluarga Zan, apakah sesederhana keluarga Zan di benua langit yang mendalam? 2820 Kemunculan tiba-tiba Zan Lin dan kata-katanya membuat Wang Chen merasa seolah-olah jatuh ke dalam kabut. Tampaknya keluarga Zan sangat mengenalnya. Faktanya, mereka memahami dewa sejati dengan sangat baik. Wang Chen terkejut dengan hal ini. Mungkinkah keluarga Zan punya modal dan kemampuan? Apa yang mereka ketahui? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen terus berubah. He he, kami tahu sebagian dari apa yang ingin kamu ketahui. Setidaknya kami tahu lebih banyak dari Anda. Kembali ke keluarga Zan hanya akan memberi Anda keuntungan. Pada saat itu, pavilion pembunuh naga, aliansi pembunuhan surga, atau gunung Sainte tidak akan dapat menghentikan Anda untuk mencapai puncak. Keluarga Zan memiliki kemampuan dan hak untuk mengirim Anda ke puncak. Melihat perubahan pada Wang Chen, bibir Zan Lin membentuk senyuman. Dia menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Nada suaranya menggoda. Mustahil. Wang Chen menatap Zan Lin dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Janji kosong dari keluarga Zan. Wang Chen tidak mempercayainya. Keluarga Zan pasti punya motif tersembunyi. Mungkinkah kebencian di antara mereka bisa dilupakan begitu saja? Tidak ada yang akan percaya bahwa keluarga Zan tidak punya motif tersembunyi. Terlebih lagi, keluarga Zan memiliki nafsu makan yang besar. Apakah mereka ingin menelan keluarga Wang? Sombong sekali. Wang Chen tidak bodoh. Meskipun kata-kata Zan Lin menggoda, Wang Chen tidak cukup bodoh untuk jatuh ke dalam perangkap. Hei hei, apakah kamu tidak ingin tahu semuanya? Anda harus tahu bahwa sulit bagi Anda untuk memikirkan semuanya. Anda bahkan mungkin tidak bisa melindungi diri sendiri. Pavilion Pembunuh Naga. Cek cek cek. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Oh ya, sepertinya kamu melupakan sesuatu. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan selalu menjadi bidak catur. Anda ingin lepas dari nasib menjadi bidak catur. Hanya kami yang dapat membantu Anda. Jangan lupakan darah yang mengalir di tubuhmu. Wang Chen menolak, tapi Zan Lin tidak terburu-buru. Dia berkata dengan tenang. Enyahlah. Saya tidak ingin mengatakannya lagi. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Hatinya sudah berantakan. Sepotong catur. Mereka juga tahu tentang ini. Benar sekali, sejak awal, Wang Chen merasa nasibnya seolah dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Ini bukanlah perasaan yang baik. Namun, Wang Chen tidak bisa lepas dari nasib ini. Keluarga Zan punya kemampuan untuk membantunya. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah hal yang sangat menarik. Nyatanya, itu adalah hal yang sangat menggiurkan. Sayangnya, Wang Chen ditakdirkan untuk tidak setuju. Keluarga Wang bukan lagi sekadar keluarga Wangnya. Itu adalah keluarga semua orang. Jika Wang Chen mengambil keputusan gegabuh, bagaimana dia akan menghadapi Yosin Yan? Bagaimana dia bisa menghadapi kakaknya? Bagaimana dia bisa menghadapi Sun Yifan, Mat Man, dan orang lain yang telah mengorbankan segalanya demi keluarga ini? Menghilangkan rasa kesal di hatinya, Wang Chen tetap tanpa ekspresi. Hei hei, tidak usah terburu-buru. Aku kebetulan bertemu denganmu, jadi aku datang untuk memberitahumu. Jangan khawatir, kita masih punya waktu. Anda akan menyetujui permintaan saya. Hei hei, sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Sikap keras kepala Wang Chen sama sekali tidak membuat Zan Lin tidak senang. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan berbalik, siap untuk pergi. Meninggalkan, apakah kamu pikir kamu bisa pergi dengan mudah? Huff. Melihat Zan Lin hendak pergi, Jiang Chen Yuan dan Mat Man menghentikannya. Zan Lin terkutuk ini, bukankah dia terlalu merendahkan? Sejak keluarga Zan muncul, dia tidak perlu pergi. Karena cepat atau lambat mereka akan menjadi musuh, dia akan membunuh orang ini hari ini. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan langsung berlari keluar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat Jiang Chen Yuan pergi, Zan Lin, yang sudah berbalik, merasakan aura Jiang Chen Yuan. Cahaya redup muncul di matanya saat dia mendengus dingin. Astaga! Saat berikutnya, sosok Zan Lin melintas dan dia menghilang di tempat. Ledakan! Aura mengerikan turun dari langit dan menyelimuti seluruh ngarai. Oh tidak! Melihat ini, Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya menjadi pucat. Sungguh kecepatan yang cepat dan aura yang mendominasi. Secara khusus, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit keterkejutan dan ketidakpastian. Aura garis darah bela diri suci dan kekuatan garis keturunan itu begitu kuat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh garis keturunan sempurna. Mungkinkah garis keturunan Zan Lin telah melampaui garis keturunan sempurna? Tingkat raja, atau garis keturunan setingkat kaisar? Ini tidak mungkin. Tidak ada yang mengerti betapa terkejutnya Wang Chen. Garis keturunan palsu. Jika Zan Lin benar-benar memiliki garis keturunan palsu, bagaimana garis keturunannya bisa mencapai tingkat seperti itu? Dalam sekejap, tubuh Zan Lin seolah diselimuti selubung misterius. Wang Chen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hati-hati, mundur. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Wang Chen berteriak pada Jiang Chen Yuan. Sudah terlambat. Saat suara Wang Chen menghilang, terdengar cibiran. Bang! Lalu, terdengar suara benturan yang tumpul. PT UI. Jiang Chen batuk seteguk darah. Di tengah suara tabrakan yang teredam, Jiang Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dikirim terbang. Ledakan. Jiang Chen Yuan terbang mundur beberapa ratus meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, sosok Zan Lin muncul di hadapan Wang Chen dan yang lainnya di mana Jiang Chen Yuan berdiri. Terlalu lemah. Kamu bukan tandinganku. He he, aku akan melepaskanmu kali ini. Wang Chen, ingat, kamu berhutang budi padaku. Zan Lin mendengus sambil dengan dingin menatap Jiang Chen Yuan, yang jatuh ke tanah dengan kulit pucat pasi. Saya pergi. Jangan coba-coba menghentikanku, Wang Chen. Kamu tahu apa maksudku? Zan Lin melambaikan tangannya, berbalik, dan pergi tanpa tergesa-gesa. Oh, benar. Anda akan pergi ke kota dunia bawah, bukan? He he, ingat, pembukaan kota dunia bawah kali ini tidak sesederhana itu. Lebih penting untuk tetap hidup. Wang Chen, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya kamu berdua kembali ke keluarga masing-masing. Setelah berjalan beberapa ratus meter, Zan Lin melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang saat dia berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Bajingan. Wajah eksentrik berkerut saat mendengar kata-kata Zan Lin. Sosoknya bersinar, dan dia akan menyerang. Kembali. Wang Chen berteriak dengan ekspresi jelek ketika dia melihat eksentrik keluar. Bos, apakah kita akan membiarkan dia pergi begitu saja? Eksentrik memandang Wang Chen dan bertanya, tidak mau menyerah setelah dihentikan oleh Wang Chen. Zan Lin. Pria terkutuk itu terlalu sombong. Eksentrik tidak mau membiarkannya pergi begitu saja. Bajingan, orang ini terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar akan membiarkan dia pergi begitu saja? Bukankah itu terlalu memalukan? Jiang Chen Yuan bertanya dengan enggan sambil menyeka darah di sudut mulutnya. Bisakah kalian menghentikannya? Wang Chen bertanya tanpa ekspresi ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan dan eksentrik. Ini. Kata-kata Wang Chen membuat mereka berdua saling memandang dengan cemas. Ketika Zan Lin melakukan tindakannya tadi, dia mengintimidasi mereka berdua. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat pihak lain, jelas bahwa Jiang Chen Yuan dan eksentrik akan dihancurkan di depannya. Menghalangi jalannya, bagaimana mungkin? Bukankah kami masih memilikimu? Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya. Dia sangat kuat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi muram, saya tidak bisa melihat kekuatannya dengan jelas. Seluruh tubuhnya sepertinya memancarkan aura aneh. Biarpun kami bertiga menyerang, kami mungkin tidak bisa menghentikannya jika dia ingin pergi. Terlebih lagi, karena dia ada di sini hari ini, bagaimana mungkin dia tidak bersiap? Wang Chen tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak ingin menghentikan Zan Lin? Namun, Wang Chen tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Saat itu juga, Wang Chen tahu bahwa Zan Lin sangat kuat. Bahkan jika dia melawannya dengan sekuat tenaga, dia mungkin tidak akan bisa menang. Orang ini bahkan lebih kuat dari tuan muda ke-9. Keluarga Zan benar-benar menghasilkan orang seperti itu. Keluarga Zan dengan garis darah palsu. Rahasia apa lagi yang mereka miliki? Awalnya, Wang Chen berpikir bahwa dia telah mengetahui keluarga Zan dengan garis keturunan palsu. Namun, hari ini, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa apa yang dilihatnya hanyalah puncak gunung es. Ternyata keluarga Zan masih memiliki fondasi yang kuat. Berapa banyak orang seperti Zan Lin yang dimiliki keluarga Zan? Ada apa dengan kehebatan garis keturunan sejatinya? Ada terlalu banyak pertanyaan di benak Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen terdiam. Orang gila dan Jiang Chen Yuan juga memiliki ekspresi suram di wajah mereka, dan mereka terdiam. Hanya suara deru angin yang terdengar di lembah. Hah! Setelah sekian lama, Wang Chen menghela nafas lega dan berkata, Bagaimana kabarnya? Apakah Anda masih menuju ke kota Yan? Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Sejak keluarga Zan muncul di sini, jelas bahwa mereka juga ada di sini untuk kota Yan. Berapa banyak orang yang akan datang ke kota Yan kali ini? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh Wang Chen. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah pembukaan kota Yan ini akan menjadi periode yang penting. Akan ada bahaya besar. Kekuatan Jiang Chen Yuan dan eksentrik. Pergi, mengapa tidak? Kita sudah sampai sejauh ini. Apakah kita akan kembali? Saya, Jiang Chen Yuan, tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Jiang Chen Yuan terkejut saat mendengar kata-kata Wang Chen. Itu benar. Kita tidak bisa kembali. Kami pasti akan berangkat. Meskipun itu sarang harimau atau sarang naga, saya, Tuan Lei, akan pergi dan melihatnya. Itu hanya kota Yan. Saya tidak percaya. Kita telah mengatasi begitu banyak bahaya dalam perjalanan ini. Apa menurutmu kami akan takut dengan tempat ini? Bos, jangan katakan apapun lagi. Jika kita mundur kali ini, saya khawatir kita akan kesulitan untuk maju di masa depan. Eksentrik juga melontarkan ekspresi jelek. Mata mereka dipenuhi tekat saat ini. Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi. Melihat mereka berdua, Wang Chen tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan hal lain. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Jiang Chen Yuan dan eksentrik, mereka tidak mungkin mundur. Bahaya. Jika ada bahaya, mereka harus menghadapinya secara langsung. Mungkinkah dia bisa gemetar ketakutan? Jalan seorang seniman bela diri adalah bertarung melawan langit dan bumi, dan berkultifasi melawan langit. Jika mereka takut akan kesulitan sekecil itu, bagaimana mereka bisa mencapai puncaknya? Ayo pergi.